Oke, terima kasih kepada Tuhan kita boleh bertemu di dalam konteks seperti ini ya. Dan saya melihat hampir semuanya ibu-ibu, bapak-bapaknya barangkali cuma 10% kali ya. Jadi berarti ada banyak diantara kalian-kalian yang sudah usianya di atas 55, yang masih mempunyai pekerjaan, sehingga masih punya kesibukan, dan masih punya hal-hal yang masih dibanggakan dan disukai. Itulah sebabnya bapak-bapaknya tidak muncul. Biasanya ibu-ibu lebih banyak waktu ya. Jadi hari ini kita secara khusus akan memikirkan mengenai tema, mempersiapkan dan mensyukuri waktu dan kesempatan yang Tuhan itu masih sediakan. Jadi secara kita akan mulai memikirkan ini, sesi yang pertama ini saya ingin kita bersama-sama memikirkan mengenai tokoh yang namanya Naomi. Di dalam buku Ruth, seolah-olah bisa melihat dari buku Ruth, yaitu adalah kitab setelah kitab hakim-hakim. Seolah-olah kita akan melihat bersama dari kitab Ruth, yaitu setelah kitab hakim-hakim. Jadi saya tidak akan membaca semuanya seolah-olah oleh karena ayatnya banyak, jadi saya hanya akan membaca beberapa bagian saja. Jadi seolah-olah perhatikan, kita tidak bisa membicarakan topik seperti ini, tanpa kita mendasarkannya kepada firman Tuhan. Jadi sebetulnya alkitab itu memberikan contoh apa? Sebenarnya banyak sekali bagian dari alkitab yang bicara mengenai orang yang disebut sudah lanjut usianya. Dan masing-masing itu mempunyai pengalaman-pengalamannya tersendiri bersama dengan Tuhan. Dan tidak mungkin kita itu lalu membicarakan semuanya, Jadi kita hanya memilih dua tokoh hari ini. Jadi yang pertama untuk seksi pertama ini, kita akan melihat tokoh yang namanya Naomi. Jadi cepat saja saya akan membaca dari kitab Ruth fasal yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, bersama beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Muab, untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, dan nama istrinya itu Naomi, dan nama kedua anaknya itu Mahlon dan Kilion. Nah semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Dan mereka sampai ke daerah Muab, dan diamlah mereka di sana, kemudian matilah Elimelech. Jadi suami ini menikah, jadi suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Rupanya anaknya kemudian menjadi semakin besar, lalu keduanya mengambil perempuan Muab. Yang pertama bernama Orpa, dan yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan keduanya, menantunya, dan ia pulang dari daerah Muab, sebab di daerah Muab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, dan memberikan makanan kepada mereka. Berarti daerah Yehuda itu, daerah Israel, ini sudah makmur sekarang. Maka berangkatlah ia dari sana tempat tinggalnya itu, bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati itu, dan kepadaku. Kiranya atas karunnya Tuhan, kamu akan mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Itu adalah pengharapan dari Naomi kepada menantu-menantunya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka itu menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan, untuk dijadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Nah, seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bukankah sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah akan jauh lebih pahit, yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Maka menangislah pulang mereka dengan suara keras, lalu Orpah mencium mertuanya itu dan minta diri. Tetapi Rus tetap berpaut padanya. Lalu berkatalah, Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para ialahnya. Nah, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rus, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, alamulah itu alaku. Nah, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di situlah aku dikuburkan. Dan beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun, memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Jika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Lalu berjanalah keduanya, sampai mereka tiba di Bethlehem. Dan kita mereka masuk ke Bethlehem, gempatlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi lah itu. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebut aku ini marah. Sebab yang maha kuasa, telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi, menentang aku. Dan yang maha kuasa, mendengarkan, mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama dengan Ruth perempuan Muab itu menantunya. Yang turut pulang dari daerah Muab. Sampailah mereka ke Bethlehem. Pada permulaan musim, menuai jelai. Sesuatu ini menarik ya. Jadi kita akan pikirkan akan tema ini secara bertahap. Sesuatu saya percaya sekali bahwa hidup manusia, saudara dan saya ini ya, itu selalu melewati proses dengan tahapan-tahapan. Hidup ini bukan loncatan-loncatan, bukan cekat-betulan hidup ini. Tapi melalui suatu tahapan di dalam hidup ini. Sehingga siapa diri anda, bapak sekarang ini, ibu sekarang ini yang hadir, bagaimana pengalaman hidup anda yang lalu? Nah, itu harus mulai kalian pikirkan. Ada yang lahir dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Ada yang lahir dari keluarga yang orang tuanya berjina. Ada yang lahir dari keluarga yang akur sekali. Ada yang lahir dari keluarga yang salah satunya saja Kristen, yang lain tidak Kristen. Ada yang lahir dari keluarga, di mana anaknya itu dikwepangkan, dititipkan kepada family. Yang dari kecil tinggalnya itu dengan neneknya. Waduh, ada macam-macam pengalaman masa lalu, dan itulah saudara dan saya. Dan kalau saya cerita masa kecil saya, nah saya akan melihat suatu film yang sebetulnya itu bisa dijadikan film yang dipertontonkan oleh karena apa. Penuh dengan dinamika kehidupan. Macam-macam pengalaman yang sudah memberikan kepada saya bekal menjadi saya sekarang ini. Saya dengan cara berpikir seperti saya sekarang ini. Saya dengan cara bersikap seperti saya sekarang ini. Cara saya sebagai seorang pribadi dengan cara menimbang-nimbang. Sebelum saya mengambil keputusan, saya memakai pertimbangan apa. Kenapa yang ini itu penting, yang itu tidak penting. Kenapa ini itu bagi saya itu tidak berguna. Yang itu berguna. Kenapa saya menyukai orang-orang tertentu dan tidak menyukai orang-orang yang lain. Kenapa saya tertarik dengan hal rohani. Kenapa saya tidak menjadi businessman saja. Kenapa, kenapa, kenapa. Itu sebetulnya sebagian besar 99 persen oleh karena pengalaman sejak lahir dari saya. Yang sudah membentuk saya begini. Nah, saudara kalau kita itu mau berbicara mengenai tema ini, saudara mesti kenal diri sendiri dulu. Kalau tidak, kita mau memahami ini seperti kitab Ruth tadi. Saudara memahaminya itu dengan asumsi yang subjektif. Itu artinya, prasangka, solalah sudah ngerti siapa itu Naomi, padahal tidak ngerti. Prasangka yang saudara pikir ngerti padahal tidak ngerti, itu membuat tafsiran kita terhadap kitab Ruth ini keliru. Jadi, sebetulnya harus berhati-hati pada saat membaca tokoh. Apa itu Abraham, apa itu Sarah, atau siapa. Kita harus mulai bertanya. Sebetulnya orang tuanya siapa ya. Kok dia kok menjadi seperti ini ya. Kenapa si Anu itu menghasilkan orang seperti Judas ya. Nah, kenapa ada orang yang impulsif gitu ya. Selalu mau cepat-cepat berlaku, bertingkah laku sama Sri Petrus. Kenapa dia tidak setenang, seperti misalnya Thomas, atau Bartolomius gitu ya. Kenapa berbeda? Nah, menghadapi pada masa tua. Saudara harus mengenal diri sendiri, sebelum kita mulai membicarakan mengenai apa yang Tuhan mau. Oke? Ya. Dari siapa diri anda ini? Asal-asal ada seorang yang bernama Eric Erickson. Nah, dia itu, ini salah satu contoh aja ya. Ya, dia itu memberikan suatu teori mengenai developmental stages. Di dalam bidang psikosocial. Itu artinya, saudara dan saya itu masing-masing itu, itu dibekali apa? Pada usia 0-2 tahun dibekali apa? Oleh orang tua saudara. Nah, 2-3 tahun dibekali apa? Oleh orang tua saudara. Nah, 3-4 tahun dibekali apa? Oleh orang tua saudara. Nah, kalau bekal itu cukup, saudara menjadi orang yang kemudian pada masa tua itu mempunyai integrity. Integrity itu adalah suatu perasaan diri berhasil dan tidak kekurangan apa-apa. Dan saudara-saudara itu bukan seorang pribadi yang banyak keluh, kesah. Saudara mensyukuri hidup ini. Dan saudara memandang akan hidup ini secara positif. Meskipun saudara mungkin sakit-sakitan, bahkan kena penyakit cancer sekalipun. Saudara tidak pesimis. Meskipun belum tentu Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tapi saudara optimis selalu. Nah, ini kenapa bisa begitu? Oleh karena dia sudah mendapat bekal sejak lahir. Mengalami pengalaman dari kedua orang tuanya. Sehingga pada masa tuanya dia mempunyai bekal sehingga kemampuannya menjadi integrity. Nah, bukan despair. Nah, saudara-saudara perhatikan di sini ya. Jadi kalau umur 0 sampai 2 tahun, itu setiap anak membutuhkan yang namanya trust. Trust itu rasa untuk bisa percaya sama orang. Trust itu untuk nanti bisa percaya sama Tuhan. Loh, bagaimana itu? Nah, saudara-saudara ini, psikologi ini kadang-kadang aneh, saudara-saudara. Oleh karena ini tidak bicara rohani, tetapi langsung berkaitan, saudara-saudara. Selera saudara untuk bisa percaya sama orang, itu tidak lepas hubungannya dengan nanti percaya kepada Tuhan. Nah, ini pada umur 0 sampai 2 tahun, itu kalau orang tua saudara itu bertengkar terus. Ya kan, berjina dengan konflik. Kalau ngomong itu juga suaranya tidak enak. Nah, anak itu barangkali bangun jam setengah 2 pagi, papa mamanya itu terganggu. Kemudian marah-marah. Caranya gendong itu juga kasar. Caranya ganti popok juga kasar. Nah, anak itu meskipun dia masih kecil, tapi sudah membentuk pola jiwa yang bereaksi. Jadi pola jiwanya bereaksinya adalah, saya tidak suka manusia. Oleh karena manusia pertama yang hadir dalam diri saya, membuat saya tidak senang. Meskipun itu papaku, atau itu mamaku. Tapi aku tidak senang, suaranya aku tidak senang. Majanya aku tidak senang. Caranya gendong aku tidak senang. Nah, itu menghasilkan mistrust. Hampir semua orang kriminal di dunia ini, itu lahir dari keluarga, pada masa kecil, 0-2 tahun, pasti mengalami yang begini. Sehingga tidak bisa percaya orang. Sehingga memakai hukumnya sendiri. Ya kan? Jadi saya mau kaya, ya merampok saja. Saya mau kaya, ya korupsi saja. Ya kalau perlu bunuh orang. Pakai caranya yang sendiri, yang sebetulnya tidak peduli melanggar hukum. Itu kalau mistrust. Ya kan? Tapi kalau itu dahir dari keluarga, yang orang tuanya penuh kasih sayang, dan caranya menggendong itu lembut, dalam jiwanya muncul trust. Trust itu, rasa percaya kepada manusia. Dia menyukai manusia. Menyukai kedekatan. Menanti untuk dipeluk. Menunggu akan datangnya mamanya. Yang menggendong dia. Nah, ini trust ini penting sekali, suara-sara. Nah, ini kalau sudah ada, nanti sepanjang umur hidupnya, anak ini akan menjadi pribadi, yang terus punya hub. Hub itu pengharapan, yang tidak pernah padat. Kalaupun tokonya terbakar habis, dia tidak pernah putus asa. Ya kan? Dia kena cancer, sudah stadium keempat, tidak putus asa. Hub itu. hanya hadir di dalam jiwa yang punya trust. Aneh ya? Nah, nanti kalau 2-3 tahun, ini lain lagi. Ini sudah kebutuhannya otonomi. Karena anak ini sudah mulai bisa jalan, dia bisa masuk ke dalam kamar mamanya, dia masuk ke kamar kecil, dia barangkali belajar bermain air di sana, dia barangkali itu masuk ke dapur, dia melihat api, dia melihat apa panci, dia melihat ini, dan itu waduh. Anak ini kepingin kenal dunianya. Exploring. Itu artinya anak itu sedang mencoba, mengeksplorasi dunia ini sebanyak-banyaknya. Ya kan? Sehingga orang tua yang bijaksana, itu akan memberikan kepada anak, bekal. Caranya bagaimana? Biar dia menyentuh apa-apa. Biar dia itu bergerak kemana-mana. Kadang-kadang dikasih mainan saja, anak 2-3 tahun itu tidak tertarik mainannya. Oleh karena apa? Begitu main 5 menit, dia tertarik ballpoint dari papanya. Dia ingin pegang. Nah, kadang-kadang orang tua tidak mengerti ini. Padahal dia hanya ingin pegang. Dia belum mengerti akan fungsi benda. Kalau mengerti fungsi benda, ya dia tidak akan masukkan ballpoint, atau apakah dicolokin di kupingnya, juga tidak akan masukkan di lubang listrik, juga tidak. Tapi dia belum mengerti fungsi benda. Sehingga dia bisa mainkan ballpoint itu, nusuk-nusuk, nuk-mukul-mukul. Tapi itu hanya sebentar. Jadi anak 2-3 tahun, kalau orang tuanya bijaksana, akan membuat anak itu kenal dengan dunia. Dibawa dia ke gereja, ke sekolah minggu, ke mall, supaya lihat banyak orang, toko-toko yang warna-warni, ya kan, lampu gemerlapan. Dia dibawa ke mana? Ke su, yaitu ke kebun binatang, supaya lihat harimau, lihat singa, lihat apa, giraf, lihat anak itu, akan mengembangkan otonomi. Otonomi itu si aku ini, sebagai manusia yang unik ini, aku ini bisa kenal dunia. Nah, dia mulai punya kriterianya sendiri. Nah ini, anak yang seperti ini, itu sepanjang umur hidupnya, sampai tua nanti, dia akan mempunyai will. Will, itu kemauan, tidak pernah padam. Jadi selalu ada kemauan. Jadi tidak pernah itu menjadi seorang penganggur di rumah, cuma baca koran, nonton TV, atau main apa, HP, enggak. Dia selalu punya will. Menjadi, dia menjadi pribadi yang tidak pernah tenang. Oleh karena apa? Hidup ini harus melakukan sesuatu yang penting. Gitu. Nah ini akan terbawa sampai masa tua, ini terbentuknya pada usia 2-3 tahun. Nanti pada usia 4-5 tahun, ini sudah inisiatif. Nah sekarang anak itu lain, maaf 3-4 tahun. Ini menjadi inisiatif. Oleh karena apa? Kalau tadi belum mengerti fungsi benda, sekarang ngerti. Bahwa remote control, itu untuk gini-gini, kok ternyata itu bisa mengganti channel. Ya kan? Untuk ini, untuk apa? Gunting itu untuk gunting, untuk sister itu, nyisir rambut, dan sebagainya sendok untuk makan. Dia mulai mengerti sekarang. Sehingga anak ini, nanti akan diberi kesempatan, kalau orang tua yang bijaksana, dia untuk bisa mengembangkan sense of autonomy. Paku pada diriku sendiri, punya inisiatif. Aku barangkali ingin bikinin kopi untuk papaku. Nah, ingin bawakan teh untuk tamu itu. Nah, ingin ini, ingin bantu papaku untuk nyuci mobil. Nah, ini inisiatif. Nah, kadang-kadang inisiatif tidak sesuai dengan selera kita, saudara-saudara. Kadang-kadang dia menggambar sesuatu, tetapi menurut selera kita, masa sih rumah kayak gitu? Begitu, seorang mencela-cela dia, sense of inisiatifnya hilang. Hasilnya, yang berkembangan jenis itu, perasaan guilty, rasa bersalah. Tapi kalau inisiatifnya, saudara itu, beri kesempatan terus berkembang, itu, dia sepanjang umur hidupnya, selalu mempunyai purpose, tujuan. Hidup ini selalu ada tujuannya. Nah, saudara mulai bisa merasakan ya, nanti kalau berbicara mengenai orang tua, ini bekal-bekal seperti ini, itu apa ada atau tidak? Nah, nanti pada usia 5-6-11 tahun, itu industri. Apa ada? Oleh karena kalau dia itu sudah bisa mulai berkreasi, dia barangkali nanti akan membuat akan ini dan itu, yang berbeda. Anak-anak yang sudah mempunyai self-industry, itu diberi akan lelakan Lego misalnya, yang seribu atau dua ribu potong, dia bisa, saudara-saudara. Saya heran cucu saya itu, kalau saya kalah pinter dengan cucu saya. Itu diberi Lego itu sebetulnya bagi saya sulit sekali, saudara-saudara. Dan dia bisa mainin cepat sekali. Dan dia mainin itu, itu cepat sekali, saudara-saudara. Jadi bagaimana cara berpikirnya, oleh karena apa? Ada bekal di bawahnya. Sehingga dia itu menjadi satu pribadi yang kreatif, yang berinovatif. Nah, ini sense of competency. Nanti menjadi pribadi yang bisa kerja, dan mengembangkan usahanya, itu tergantung pada usia sebelum, tanda petik, 11 tahun. Nanti 11 sampai 13 tahun, ini saudara-saudara, nanti mulai para remaja dan remaja. Ini anak-anak ini mulai, ngapain? Punya pertumbuhan tubuh yang lain. Keluar, mulai bulu-bulu, rambut-rambut di bagian tertentu. Kalau perempuan mulai, ada buah dadanya dan sebagainya. Lalu, ini tubuh ini dirasakan, ada sesuatu yang berubah. Nah, pada masa ini, seorang anak itu sedang mengidolakan, selalu mengharapkan. Misalnya kalau dia menyukai pendetanya, mengidolakan pendetanya. Wah, apa yang dikatakan pendetanya itu? Misalnya pendetanya itu kok ganteng sama seri Pak Petrus ini. Lalu dia, wah, apa-apa, menurut. Menurut Pak Petrus, saya mau pergi. Pak Petrus yang suruh, jadi ikut retret, mau saja. Nah, seperti itu. Idola. Tapi kalau apa yang diidolakan, kemudian itu mengecewakan dia. Nah, ini. Banyak anak-anak remaja ini meninggalkan Tuhan, oleh karena melihat hamba-hamba Tuhan, yang tadinya diidolakan. Ada pemimpin-pemimpin bangsa, tokoh-tokoh politik, dan sebagainya, diidolakan. Atau seorang, barangkali, olahragawan yang diidolakan. Atau pemain musik diidolakan. Ternyata mengecewakan dia. Sejak itu dihambar. Ya kan? Jadi, soalnya perlu sekali tahu, pada masa remaja, itu setiap anak, harus menemukan identiti. Itu artinya, mengenal siapa aku. Ya kan? Kalau dia tidak mengenal siapa aku, seluruh hidupnya itu akan mengalami rule confusion. Rule confusion, itu kebingungan perang. Kalau temannya ngerokok, dia ikut ngerokok. Temannya pakai narkoba, dia ikut narkoba. Kalau temannya, barangkali itu akan nonton film porno, dia ikut nonton film porno. Temannya semuanya, pada sekolah, ngambil IT, dia itu meskipun tidak senang, juga ikut-ikut ngambil komputer, apa. Bingung dia. Nanti habis lulus, juga tidak tahu mau kerja apa. Itu namanya rule confusion. Nah, pada tahap yang seperti itu, setiap anak, di dalam masalah hubungan, dengan lawan jenisnya, itu sudah mengenal, yang namanya fidelity. itu kesetiaan. Nah, saya perhatikan di sini. Sehingga, kalau dia itu, modal di bawahnya itu baik, nanti para masa remaja, dia kalau memilih orang, dia memilih itu, ada prinsipnya. Kenapa saya mencintai orang ini? Dan prinsipnya tidak ngawur. Kalau prinsipnya itu, hanya sekedar oleh, karena orang itu seksi, atau kaya, itu rule confused. Tapi prinsipnya, karena kenal pribadi orang tersebut. Nah, sehingga dia itu, akan setia seumur hidup, nanti dengan orang itu. Nah, ini kalau diteruskan, nanti pada masa menikah, dia bisa mengembangkan intimasi, tahu apa itu love, atau apa itu mencintai. Dan nanti pada masa, tengah umur, yaitu pada masa, 45 tahun, sampai 55 tahun, dia menjadi pribadi yang sudah sukses, dan dia itu, mempunyai suatu sense of generosity. Selalu ingin berbagi, membagikan kekayaan kepada orang lain, membagikan ilmu, membagikan waktu, ingin pelayanan, ingin memberikan. Jadi generosity. Tapi kalau modal di belakangnya, itu jelek, ya kan, dia intimasinya tidak ada, identitinya itu rule confused ya. Lalu dibawanya, indasi di inferior, dan ada guilty, ada keraguan, dan dia mistrust, itu pada masa, dia itu, menjadi tua begini, dia masih tamat. Meskipun dia sudah kaya, itu terus kekayaannya, tidak pernah dia itu merasa puas. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak punya, sense of generosity. Sebagai satu pribadi, ternyata dia tamat. Justru menjadi pelit sekali, karena selalu merasa kurang. Tapi kalau di belakangnya, itu semuanya terisi dengan baik, pada masa tengah umur, dia menjadi manusia yang generous. Ya kerja tetap kreatif, tetapi hasilnya bukan untuk diri sendiri. Selalu mau dibagi-bagikan, untuk menolong orang miskin, anak-anak yang tidak bisa sekolah, memberikan biaya sesua, ya kan, mengunjungi akan, barangkali pulau lombok, yang lagi ada kesusahan itu. Dan dia rela, rela. Dia berkorban. Nah ini generosity. Nah, setelah semuanya itu ada, seolah-olah pada masa tua, orang itu akan memiliki integrity. Itu artinya, aku itu merasa diriku itu berhasil. Dan aku bangga dengan diriku, aku tenang. Aku merasa diriku lebih dari cukup. Aku tidak kekurangan apa-apa. Meskipun orang ini kena cancer, ya kan, barangkali perusahaannya itu juga sekarang itu stagnan. Oleh karena persaingan, dengan orang banyak itu, dia tidak kalah, dia kalah bersaing. Tapi dia tidak, dia tenang. Jadi pribadi yang sudah mempunyai, apa, semua bekal dari kecil seperti ini, pada masa tuanya, dia itu tenang. Bukan sebaliknya. Dia terus gelisah dan despair. Dispair itu artinya apa? Dia putus asa. Dia itu depresif. Dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai integrity, seperti saudara-saudara, para usia saudara dan saya, seharusnya, sesuai dengan apa yang dikatakan Mas Murfasa 71. Pada masa tuaku, aku masih berbuah lebar. Ya, masa tuaku, itu adalah masa saudara dan saya, lebih banyak waktu. Waktu dengan apa? Dengan Tuhan. Ya, sebelum masa separang ini, saudara dan saya akan lebih banyak waktu dipakai untuk kerja, dan kegiatan yang saudara sukai, apapun itu. Nanti saudara akan menemukan reason, dan alasan mengatakan, saya kan sibuk, saya kenapa? Nah, kan? Tapi pada masa tua, seharusnya tidak ada lagi kata itu. Kalau dulu tidak ada waktu doa, sekarang itu hampir setiap hari ada waktu doa. Berjanjang! Waktu mempelajari firman Tuhan. Ini sekarang waktunya. Saudara tidak ada excuse lagi, yang mengatakan, saya tua dan saya itu tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Saudara harus menjadi man and woman of God. Itu artinya, saudara harus menjadi spiritual man. Spiritual woman. Manusia, seperti Masmur 71, Masmur 92, di mana aku semakin tua, aku merasa Tuhan itu semakin mendukung aku, dan tidak meninggalkan aku. Sehingga aku mempunyai, sesuatu yang aku ceritakan, kepada generasi yang bawah. Saudara apa punya pikiran? Saudara akan ngomong apa kepada anakmu hari ini? Saudara akan ngomong apa kepada cucu-cucu-cucu kalian itu hari ini? Selainnya tahu, Tuhan memberikan banyak wisdom, kebijaksanaan. Setiap hari, new every morning. Setiap hari selalu baru. Oleh karena apa? Tuhan itu sumber bijaksanaan. Masakan? Saudara setiap kali ketemu dengan cucu, ketemu dengan menantu, yang dia omongin itu-itu terus, berarti apa? Saudara stagnan. Saudara matang. Meskipun oke-oke, saudara barangkali tidak berkelahir dengan menantu, barangkali. Tapi stagnan. Saudara sebagai orang percaya, tidak seperti Masmur 71 dan Masmur 92. Pada maha masa tuanya, saudara itu masih terus menurut berbuah lebar. Sehingga saudara tahu, ya kan? Kalau besok, anak dan menantu dan cucu aku akan datang, saudara sudah tahu. Apa yang Tuhan titipkan dalam hati saudara? Saudara akan menjadi blessing. Sama seperti semua bapak orang percaya, baik itu Abraham, Isaac, Yaakob, ngapain? Selalu memberkati. Yang mempunyai berkata apa enggak? Jadi masa tua itu adalah masa untuk apa? Masa tua maka masa untuk kia-kia, jalan-jalan. Untuk apa? Saudara boleh jalan-jalan. Masa tua adalah masa olahraga. Ya boleh. Karena saudara juga memelihara tubuh kan? Tapi setiap hari ketemu orang cuma main taiji gini-gini. Lalu apa hidupmu itu? Masa tua, masa diet. Ya bagus. Karena saudara kalau makan sembarangan, saudara akan cepat sakit dan mati. Tapi, Alkitab ngomong apa? Pada masa tua, you and me harusnya memiliki integrity. Ya hidupku berkecukupan. Karena apa? Karena Tuhan. Nah sehingga aku itu masih berbuah, dan aku bisa menjadi berkat, memberkati anakku. Ya berkata apa hari ini? Berkata apa nanti minggu depan? Saudara minta sama Tuhan. Apa yang saya akan berikan kepada generasi, yang lebih muda dari saya? Jadi, pada saat kita berbicara mengenai ini, ini hidup kita ini tahapan. Nah tahapan ini saudara barangkali ada yang hilang. Namanya fixation. Misalnya hilang bagian industri, atau hilang bagian trust, hilang bagian apa. Itu seringkali bermasalah. Saudara-saudara. Jadi kita perlu asfada, cuma yang ideal. Saranya begini. Gitu. Jadi baikpun, pada masa tua, kalaupun kita sudah punya integritas, realitanya masa tua itu, seringkali kesepian. Saudara-saudara, saya pernah membaca buku yang dituliskan, Mutinggo Boucher. Dulu kalau menulis buku ini, agak kotor-kotor, saudara-saudara saya enggak senang. Tapi ada satu buku bagus. Tipis saja bukunya. Judulnya adalah, Sepi Semakin Sepi. Nah diceritakan adalah, suami istri yang sudah tua, menjelang hari lebaran, lalu dia sudah pagi-pagi bangun, dia mengambil pakaian yang terbagus, yang sudah dilipas, disimpan sepanjang tahun. Lalu pakai minyak wangi, lalu mandi, dia pakai pakaian, lalu memasukkan akan keringan-keringan, ke dalam setuples, lalu taruh di meja, di ruangan depan, pintu dibuka, lalu menunggulah mereka berdua ini. Mudah-mudahan ada yang mampir, dan nyalamin mereka, minalai din wal faisin, maafkanlah aku lahir dan batin. Tunggu-tunggu, wah jalan penuh, orang laru-lalang, anak-anak bawa balon, mereka bersalam-salaman, semuanya sedang berbahagia. Tapi enggak ada satu orang punya mampir. Mutinggo Boucher itu ngomong ini, orang tua ini berpandangan, ya anak dua semuanya itu tinggalnya di luar kota. Nah mereka menunggu, mengharapkan, hari itu datang, ternyata jam 10 pagi, datanglah parsel, ya kan, satu paket besar. Wah dari anak anda yang pertama ini, mengatakan, maaf, ayah, bunda, kami berdua, kami tidak bisa datang, karena kami ada tur ke Asia. Lalu jam 12, juga datang lagi parsel, dari anak kedua, juga ngomong gitu ya, hal yang mirip. Cuma dia akan liburan ke Bali aja. Maaf, tidak bisa datang. Lalu mereka saling berpandangan, menunggu sampai matahari itu terbenam. Aroma itu mulai gelap, mereka harus nyalakan lampu, tapi mereka itu berpandangan, dan dari wajah mereka itu kemudian menitikkan air mata. Lalu mutinggu itu dengan bagus menuliskan. Sepi semakin sepi. Saya membaca itu, saya merasa, masa tua, ini tidak muda loh. Saya tidak bisa ngebayangin, yang sudah ditinggal suami, ditinggal istri. Saya seringkali ngomong sama Bu Esther ini, kalau salah satu itu dipanggil lebih dulu, itu yang ditinggal, itu kayak apa ya. Oleh karena setiap benda di rumah ini, sampai gelas, sampai garpu, sampai lukisan, sampai apa, semuanya kita pilih bersama-sama. Sampai bantal, sampai apa kasul, semuanya. Jadi kalau kamu tidak ada, aku gimana? Itu. Gimana aku ini? Kadang-kadang saya bertanya, Tuhan kenapa sih, saya kok harus belajar, dan terus-menerus mencintai istri saya, dengan cinta makin lama, makin mendalam, makin mendalam. Padahal nanti kalau meninggal aku, semakin setengah mati susahnya. Lalu Tuhan itu jawabnya sederhana. Memang, cinta kasih suami istri itu, ujung-ujungnya adalah kayu salib. Ujungnya di sana, supaya kamu ikut mencicipi, itu arti daripada penderitaan Kristus Yesus. Nah, anehnya, hidup itu begitu. Jadi seolah-olah antara cinta kasih, dan penderitaan itu, iman Kristen itu mempertemukannya. Aneh sekali. Jadi seolah-olah harus mulai siap, ya kan, sana seperti saya juga mempersiapkan, waduh, hidup ini ternyata sibih. Saya tidak bisa main seperti dulu, ketika saya masih muda, apalagi masih muda. Seserah beberapa tahun yang lalu, itu saya tinggal di satu keluarga, ketika kami masih studi di Amerika, itu ada summer, itu masa itu, liburan hampir tiga bulan. Saya tinggal dengan mama daripada teman saya, itu di Atlanta, Georgia. Itu seorang janda, namanya Mr. J. Scott. Saya tinggal sama dia. Dan kerja sama anaknya laki-laki, yang punya satu nursery, tanam-tanaman, sehingga saya pergi ke hotel-hotel, bersihin tanaman, lalu ganti setiap minggu, begitu loh. Senang juga saya. Tapi ceritanya dengan Mr. J. Scott ini menarik. Mr. J. Scott ini orang kaya, suaminya Dr. Ali Berdah. Tapi sudah meninggal. Lalu, dia itu cerita kepada saya dan Bu Esther itu. Oh, nanti minggu depan saya ulang tahun. Oh ya. Lalu, ya, nanti anak yang pertama, kedua, dan ketiga, semuanya pasti datang. Mereka akan bawa, akan pasangan masing-masing, dan juga cucu-cucu. Saya ada tujuh cucu. Oh ya. Lalu mulai ngapain? Ngajak istri saya itu pergi ke grocery store. Setiap hari. Setiap hari. Oleh karena takut kalau kelupaan. Dicatetin. anak yang pertama itu doyananya apa, suaminya dia akan siapkan apa. Ya, cucu itu sukanya apa. Dicatetin semua. Jadi kalau lupa, besok ke grocery store lagi beli, beli. Persis, satu hari sebelum hari H. Ya kan? Waduh, ternyata datang semua. Mereka keluarga baik sekali. Saya ini kan orang asing. Wah, mereka perlakuan seperti brother and sister. Wah, dengan saya ramah sekali. Sebelumnya oke. Dan kira-kira saya lihat, maminya sih diciumin, dikasih hadiah, kelihatan happy. Malam hari kita makan. Makan itu pakai meja panjang. Ya kan? Jadi misalnya, duduk di ujung meja, lalu sebelah kanan itu, saya sebelah kiri, bu Esther. Lalu kemudian ini semua, anak-anak cucu-cucu semua. Ketika kita makan, kira-kira habis makan, itu sudah hampir selesai makan, ngemin, menunya itu sudah habis. Ya kan? Saya kekiranya, wuh, 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 Mrs. Hitchcock itu bangun, lalu pergi ke dapur, ngambil kopi, lalu nawarin, you want some more coffee, atau tea, atau apa, gitu lah. Saya perhatikan, saya baru ngeh, dari tadi, lebih dari sejam, enggak ada satu orang pun ngajak ngomong Mrs. Hitchcock. Jadi orang ini, anak sama menantu, sama cucu ini, reuni, happy-happy, dan mereka kelihatannya, kalau ditanya, ngapain kamu ke Agasta, Georgia? Ya, untuk ulang tahun mamiku. Kenapa? I love her. Aku mencintai dia. Betul? Kelihatannya betul, padahal enggak. Ini itu suatu pro forma budaya. Kebudayaan kita ini, manusia. Itu kalau manusia itu baik sama orang tuanya, ya gitu-gitu aja, tapi enggak ngerti sebetulnya. Kebutuhan maminya, yang so lonely, sendiri. Perlu teman bicara. Tadi ngajak ngomong, saudara. Sehingga saya baru mulai merasa, aduh, masa tua ini, orang kaya kayak gini aja. Betapa lonely-nya, kesepian. Apalagi, dia masih siap, masih bisa setir mobil, saudara. Kalau dia sakit-sakit, saya siap bayangkan. Saya dulu sering kali itu melayani di nursing home. Kami bertiga, saya bawa gitar nyanyi-nyanyi, sambil nekat aja pergi ke nursing home, untuk apa? Untuk melayani. Saya setiap kali mau datang ke sana hari Rabu. Begitu datang, itu ibu-ibu tua, tua-tua keluar nyeret, saya layak saya masukkan ke dalam kamar. Oleh karena apa? Mereka senang sekali kami datang. Meskipun tiap minggu datang, mereka selalu, sebelum ke baktian, setelah ke baktian, tua tarian-tarian kami jadi rebutan. Supaya ngapain, menemanin, mendengarkan mereka cerita di kamarnya. Kadang-kadang cerita diulang-ulangnya sudah 10 kali kali. Dan itu, roti keringan itu, itu melempem, saudara-saudara yang sudah berapa bulan barangkali. Ya itu terus kasihkan kepada kami. Tapi saya mulai melihat, ini orang-orang ini, sangat kesepian sekali. Apa ada diantara kita yang mengerti? Betapa enggak ada manusia satu pun di dunia lagi, yang mengerti kebutuhan kita. Ya ini ada yang masih kuat, mau menikah malu, saudara-saudara. Saudara-saudara lalu tua. Orang Kristen enggak pantas menikah lagi. Aduh, apalagi kalau istrinya baru meninggal, baru 3 tahun. Menikah lagi itu, rasa aib, aib. Tapi so lonely. Seringkali bukan karena kebutuhan seks. Kebutuhannya teman bicara. Enggak ada yang bisa ngertiin saya. Saya menangis malam hari itu. Dengan siapa? Mau mengeluh, mau cerita. Pengalaman saya hari ini, saya cerita sama siapa? Sendiri, mau cerita sama anjing. Anjing memang paling bagus ya. Saya punya golden retriever itu, matanya aja seperti ngerti betul. Jadi saya senang sekali ya. Barangkali teman terbaik manusia anjing kali. Tapi saudara-saudara bisa memahami. Sepi sekali. Meskipun saudara itu, mempunyai suatu integrity, yang sudah berhasil. Hidup saudara, mesti saudara prepare sekarang. Kalau saudara masih punya pasangan, suatu hari kelak, salah satu diantara saudara akan kembali lebih dulu. yang tertinggal itu apa saudara-saudara? Sekarang bagaimana dengan Naomi? Nah, Naomi itu cerita yang tadi itu kita ceritakan, itu sebetulnya sebagian besar, saudara-saudara kan sudah tahu kan? Oleh karena ini keluarga dengan suami, Naomi punya suami, Abimeleh ini, ini pergi ke Muab. Nah Muab ini, ini salah atau benar ya? Oleh karena Muab ini musuhnya Israel, dari dulu. Kalau sudah melihat di dalam kejadian, fasal yang ke-19, ini sebetulnya anaknya Lot. Lot itu, keponaknya Abraham, Lot itu ketika Sodom dan Gomorrah dibinasakan, kemudian Lot itu yang selamat, istrinya akan menjadi tiang garam. Lalu kedua anak gadisnya itu selamat, mengikuti papanya ke atas gunung. Lalu mereka punya ide, idenya itu diambil dari orang-orang Sodom dan Gomorrah, yaitu incest. Incest itu arti hubungan seks, kawin dengan orang yang dekat sekali. Yaitu dengan bapaknya. Ngapain? Jadi mereka punya pikiran kok kayak gitu. Supaya jangan sampai tidak punya keturunan. Akhirnya bapaknya dicekokin dengan alkohol, sampai kemudian mabok. Dalam keadaan mabok, anak yang satu merangsang bapaknya, lalu hubungan seks, hamil. Nah besok anak yang kedua, begitu juga hamil. Nah ini lalu melahirkan anak yang antara lain, Moab. Iya kan? Dan Amon. Nah Moab ini, ini kemudian menjadi bangsa besar. Dan kalau sudah membaca dalam bilangan fasal 21 sampai 25, ini musuh Israel. Hamil. Moab ini adalah orang-orang bangsa yang menyembah Baal Pior. Baal Pior ini, ini semua gadis itu harus diserahkan keberapa Baal Pior. Semua gadis itu harus menjadi pelacur. Namanya pelacur suci. Begitu loh. Itu artinya mereka itu diserahkan. Mereka itu sudah setengah, hidupnya sudah tidak kawan seperti ini. Jadi Naomi, dari Nabi Meleh ini, ini membuat mangkah yang nekat seperti Lot itu. Dalam keadaan kekurangan di daerah Israel, kemudian mungsinya ke Moab. Sudah gitu, mengambil menantu orang Moab. Sudah bisa membayangkan. Iya kan? Jadi ini suatu langkah kesalahan. Ini bukan sesuatu. Ini kecerobohan. Nah sekarang persoalannya, kita itu coba memahami Naomi dan Abi Meleh. Kita tahu tidak semua orang Israel, itu juga imannya itu baik kan? Kan kehidupannya kadang-kadang dibawah. Nah saya rasa, mereka itu termasuk imannya yang tidak konsisten. Kadang-kadang juga bagus, kadang-kadang jelek. Nah dalam kondisi inconsistent dalam iman itulah, mereka membuat langkah-langkah yang salah seperti tadi. Oke? Kemudian saya perhatikan. Saudara saya tulis di sini, itu sebelum saudara-saudara memahami lebih dalam, harus mengerti juru jiwa manusia. Jadi jiwa manusia itu punya tiga macam kesadaran. Ya kalau jemput conscious, itu adalah segala sesuatu yang saya sudah sadari, saya pikir sungguh-sungguh, sehingga saya mengambil keputusan tidak keliru kalau sadar. Ya tak? Tapi sebetulnya yang kali hidup ini saya lakukan, saya itu sebetulnya itu tanda peti melangkahnya keliru. Nah sama seperti Naomi dan Abi Meleh. Langkahnya sudah keliru ini. Oke? Tapi, sini kondisi saya orang beriman, lalu perasaan bersalahnya itu saya simpan di mana? Nah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saya simpan di mana? Itu di dalam alam yang namanya pre-conscious. Alam pre-conscious itu, jadi setiap saat seolah-olah bagi yang terlalu tua mungkin agak sulit mengikuti apa yang saya katakan. Jadi setiap saat, itu manusia punya tiga macam kesadaran. Kesadaran itu adalah conscious, pre-conscious, unconscious. Nah saya conscious itu artinya saya sedang sadar. Saya sedang kasih ceramah di hadapan surah-surah, menikmati di gereja. Oke? Tapi saya sadar betul. Sehingga pikiran saya setiap detik itu, saya mengatur kata-kata dan memilih akan susunan kalimat dan outline pemikiran yang tidak ngawur. Oleh karena apa? Saya sangat sadar. Jangan sampai saya ngawur begitu loh. Sehingga saya meskipun tahu, saya dari tadi pengen sekali ke belakang misalnya. Tapi saya sadar ada di hadapan saudara. Tidak pantas di tengah saya lagi kasih ceramah begini, saya mengatakan kepada saudara, sebentar ya, saya mau pipis dulu sebentar. Itu kurang pantas, saudara-saudara. Sehingga saya meskipun gebelet, saya tahan. Nah ini namanya saya sadar. Sadar itu saya mengatur akan semua yang terjadi dalam diri saya. Tapi pada detik yang sama ini, saya mempunyai ratusan, bahkan mungkin ribuan, yang saya tahu ada di dalam memori saya, tetapi saya tidak pakai. Saya tidak lupa, tapi saya tidak pakai. Itu namanya saya simpan di dalam pre-consciousness. Yang dua itu. Yaitu sesuatu yang saya tahu, saya tidak lupa. Tetapi saya sedang tidak pakai. Nah, ini berbahaya sekali, saudara-saudara. Kalau orang-orang belajar mengenai soal iman, dan bagaimana iman itu kok seringkali menjadi tidak konsisten. Itu oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya manusia itu ada keinginan-keinginan yang kadang-kadang kurang baik. Tapi tidak berani dia. Seperti misalnya Henry Noon. Henry Noon itu pada suatu hari dia menulis sebuah buku. Dan buku itu judulnya adalah apa? Return of the Prodigal. Itu kembalinya anak yang hilang. Cerita apa ini? Oh, itu bapak punya dua orang anak. Ya kan? Dan anak yang kecil itu kurang ajar. Dia minta warisan. Lalu dia cow. Dia main dengan perempuan-perempuan. Dia habisin. Nah, gitu. Tapi sebetulnya Henry Noon ini tidak cerita anak yang hilang itu. Dia cerita anak sulung. Kokonya. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Membaca cerita ini. Saya menempatkan diri sebagai anak sulung. Dan saya envy. Envy itu artinya saya iri. Iri sama siapa? Iri sama adekku. Loh apa yang diirikin? Kenapa kamu iri sama adekmu? Habis adekku itu kok punya keberanian. Punya keberanian apa? Berjina. Main sama pelacur. Itu yang aku mau tapi aku tidak berani. Waduh. Saya membaca tulisan Henry Noon ini kaget saya. Ini di dalam pikiran manusia. Itu ada banyak sekali yang begini-begini. Nah, apa saudara-saudara apa enggak ini? Nah, ini termasuk Naomi. Sebetulnya meskipun dia orang percaya. Dan dia tahu sekali. Enggak boleh dia itu pergi ke Moab. Enggak boleh. Enggak boleh dia mengambil menantu itu orang-orang Moab. Enggak boleh. Tapi dia tekan. Iya kan? Seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Saya kan menikah dan saya kelihatan Ruth dan Orpah. Oke-oke. Ini orang-orang yang juga baik kok. Meskipun tanda petik. Hati Nurani itu dek-dek-dek-dek-dek-dek nomong. Dia sudah pernah jadi dua orang ini pernah jadi pelacur suci ini. Ya kan? Kepada Baal Peor ini. Tapi ya ditekan saja. Gimana? Di dalam alam pre-conscious. Nah, pre-conscious ini tidak pernah akan hilang. Saya tidak akan cerita mengenai unconscious. Unconscious ini hal-hal yang saya itu sudah pernah alami. Tetapi saya sudah tidak tahu. Asalnya dari mana? Misalnya saja seorang anak. Dulu dari kecil di-abuse sama orang tuanya. Sering kali dipukulin. Tapi anak kecil baru usia dua tahun membalas kan tidak bisa. Malang-malang dia marah. Tapi dia lupa. Padahal kemarahan terhadap sikap papahnya. Itu tersimpan terus-menerus. Tapi waktu itu sudah membuat dia lupa. Sekarang dia sudah menjadi dewasa. Dia heran sekali. Setiap kali ketemu dengan seorang laki-laki. Caranya ngomong mirip papahnya. Langsung kemarahnya itu naik. Langsung dia tidak senang sekali kebaru orang itu. Nah kenapa itu? Ya ini yang namanya unconscious. Tapi saya tidak akan bicara itu. Saya hanya ingin tekankan preconsiousness. Sebenarnya mesti waspadai. Jadi memahami Naomi. Naomi tahu enggak? Pasti tahu. Bahwa tidak boleh mengambil menantu orang muak. Pasti tahu. Tapi dia tekan. Dia masukkan di dalam preconsiousness. Oleh karena apa? Secara conscious dia menemukan akhirnya. Oh ya cukup baik sih kalau menantuku ini. Ya sudah menikah. Ya ini yang terjadi. Akibatnya. Dia begitu suaminya meninggal. Kedua anaknya meninggal. Dia self-blaming. Dia nyalain diri sendiri terus. Lalu mengatakan Tuhan itu mengacungkan tangan atasku. Tuhan berperkara atasku. Tuhan mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini omongannya dia loh. Lihat. Jadi dia merasa Tuhan menghukum dia. Suaminya meninggal. Dua anak meninggal. Itu oleh karena kesalahannya. Kalau enggak, dia enggak akan ngomongin. Jadi apa yang telah dia lakukan? Sekarang pertanyaannya dulu. Orang kayak gini. Naomi. Tapi apa yang dia lakukan? Kok sampai dua menantu ini kok mencintai dia? Nah, seolah-olah kita itu harus berhati-hati ya. Memahami manusia. Seolah hati-hati. Ini bukan orang yang jelet. Naomi ini orang baik. Oke. Dan kedua menantunya ini orang baik. Kalau enggak, enggak mungkin magic. Enggak mungkin magic. Nah ini kita harus melihat dengan beberapa hal. Yang pertama. Tadi kan saya sudah terangkan mengenai trust, mistrust tadi. Berarti baik Naomi maupun Orpah dan Ruth. Ini sebetulnya lahir dari keluarga yang cukup baik. Sehingga menyukai kedekatan dengan manusia. Bisa membangun mutual trust. Bisa membangun saling mempercayai. Bisa membangun close friendship. Membangun kedekatan seperti sahabat. Nah, kalau tiga orang ini lahir dari keluarga yang salah satunya itu. Keluarga yang berantakan. Enggak bisa. Jadi saya melihat kalau sampai dua menantunya. Kemudian dekat sekali dengan dia. Oleh karena sebetulnya tiga-tiganya lahir dari keluarga yang baik. Iya. Sehingga membangun kedekatan yang meaningful. Sebagai close friend. Berarti keduanya lahir dari keluarga yang baik. Ya kan? Begitu juga menantunya. Lalu, kalau sampai keduanya bisa mencintai. Ya reasonable sekarang. Oleh karena apa? Ini orang-orang baik sebetulnya. Meskipun di tengah lingkungan yang brengsek dan bobrok. Tapi perhatikan selanjutnya. Yang kedua. Tapi bagaimana kondisi imannya? Nah, rupanya setelah kematian beruntun dari suami dan dua anaknya. Naomi ini tergoncang. Dan kemudian merosot imannya. Dan Alkitab itu menyaksikan. Iman yang sehat. Itu seharusnya memahami. Memahami apa? Sama seperti Habakkuk. Memahami apa? Sama seperti Yusuf. Memahami apa? Memahami apa? Sama seperti Daniel. Memahami apa? Hidup ini. Sebetulnya bukan Tuhan saja. Sebagai the single cause. Itu artinya. Hidup ini bukan Tuhan yang ngatur. Satu-satunya penyebabnya itu bukan Tuhan. Dia harus memahami itu. Sehingga kalau sampai itu terjadi. Itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Dan seharusnya orang beriman itu mensyukuri. Nah, saya akan ulang ya. Habakkuk. Itu sampai heran. Tuhan mengatakan. Nanti aku akan datang itu apa. Orang-orang yang naik kuda. Dan garang sekali. Dari kasdim. Ya, semuanya akan dihancurkan. Dibinasakan. Semuanya. Dan jika kamu itu mau tahu. Siapa yang mengirim mereka? Aku. Tuhan yang mengatakan. Tapi Habakkuk itu tetap melihat Tuhan itu secara positif. Itu artinya Tuhan mengizinkan. Bukan Tuhan yang beri kayasa. Yang mengirim akan orang jahat itu untuk membinasakan Israel. Makanya. Meskipun kandang sapi itu akan kosong. Meskipun ladang dan sawah itu akan hancur. Tetapi aku akan tetap beria-ria pada Tuhan. Oleh karena orang beriman mestinya begitu. Ya kan? Yusuf juga begitu. Daniel yang seluruh Israel itu sudah dihancurkan. Orang tuanya barangkali dibunuh. Sekarang itu Betola juga dihancurkan. Sekarang Daniel dibawa dengan tiga temannya itu kemana? Ke Babylonia. Untuk apa? Disekolahkan oleh siapa? Pembunuh itu. Nanti akan dipakai menjadi pegawainya. Pembunuh itu. Kenapa dia mau? Oleh karena dia melihat. Sebetulnya Tuhan sejarah ini. Ini bukan penentu satu-satunya. Tetapi Tuhan mengizinkan. Dan orang percaya itu harus bisa berterima kasih. Untuk apa? Opportunity yang masih tersedia. Harus bisa berterima kasih. Ya kan? Begitu juga sadra dan sebagainya. Karena Allah itu bukan penentu detail dalam hidup pengalaman. Bahkan yang terjadi di dalam hidup ini. Itu sebetulnya terjadi oleh karena enam kemungkinan. Bisa terjadi oleh karena God's will. Karena kehendak Tuhan. Bisa terjadi oleh karena God's decreed will. Oleh karena ketetapan Tuhan. Bisa terjadi oleh karena God's natural law. Hukum alam yang Tuhan tetapkan. Bisa terjadi oleh karena man's free will. Memang kebebasan manusia. Bisa terjadi oleh karena satanic influence. Campur tangannya setan. Bisa terjadi juga oleh karena God's intervention. Yaitu campur tangan alam. Hidup yang kita hidupi dalam dunia ini. Bisa terjadi oleh karena enam kemungkinan. Bisa terjadi oleh karena God's will. Kehendak Tuhan memang. Tapi seorang ingat. Kehendak Tuhan dicampur dengan kebebasan manusia. Seorang yang dikantau. Ribuan kehendak Tuhan dinyatakan. Tidak pernah tercapai. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Tuhan cuma menunjukkan. Tapi tidak memaksakan. Tuhan mengizinkan setiap orang Kristen itu. Untuk bisa mengasihi. Dan mendoakan musuh. Siapa yang melakukan? Tuhan pernah doakan ISIS. Orang-orang yang membunuhi orang Kristen itu. Baru-baru ini kita mendengar cerita di Najiria. Itu kelompok ISIS Najiria. Itu namanya Boko Haram. Boko Haram itu beberapa bulan yang lalu. Itu menculik satu sekolah SMP. Anak-anak perempuannya 276 semuanya dicolik. Semuanya diperkosa. Dipaksa menikah dengan orang Muslim. Lalu disuruh menjadi Muslim. Dengan menghafal kalimat syahadat. 276 ini. Empat kemudian mati. Lalu kemudian. Hampir semuanya 99 persen. Dikirim balik pelan-pelan. Karena semuanya sudah mau jadi Islam. Cuma satu dong. Satu yang namanya Leah. Itu anak dari Rebecca. Namanya kalau tidak salah. Staurus atau Apabil. Itu seorang anak gadis. Diperkosa, diperlakukan. Tetap tidak mau dia. Untuk menyebutkan kalimat syahadat. Sampai sekarang tidak dilepaskan. Nah, seolah-olah. Jadi, kehendak Tuhan. Itu sebagian besar tidak pernah tercapai. Oleh karena apa? Oleh karena mens free bill. Tanggung jawab manusia. Kebebasan manusia ikut menentukan. Ratusan dari kehendak Tuhan. Tidak pernah tercapai. Tuhan ingin supaya kalian itu mengabarkan Injil. Ketemu dengan siapa saja. Yuk kabarkan Injil. Yang melakukan mungkin 0,1 persen. Dan menginginkan setiap kalian itu. Mengenal dan mempelajari firman Tuhan. Siapa yang mengenal dan mempelajari firman Tuhan? Cuma 0,2 persen. Kehendak Tuhan tidak pernah tercapai. Jadi, jikalau Ruth dan Naomi. Sampai mensikapi seperti ini. Oleh karena dia itu. Imannya lagi lemah. Dia salah mengerti. Dia berpikir Tuhan penentu semuanya. Sehingga matinya suaminya, matinya dua anaknya. Semuanya Tuhan. Ini iman yang low. Iman yang sudah seperti balon itu kempes. Jadi menghadapi realita hidup yang tidak kondusif seperti ini. Ini tergantung dari level iman saudara. Apakah iman saudara itu undifferentiated faith? Atau iman saudara itu iman intuitive project? Nah itu apa sih? Ini dari Jane Fowler. Saya pernah katakan di gereja saudara mungkin. Itu seorang dari Emory University. Dan dia itu kemudian ngapain? Dia membuat suatu riset. Dan pengen tahu kenapa sih respon orang Kristen itu macam-macam. Ternyata ada tujuh macam. Tergantung daripada kematangan kepribadiannya. Jadi kalau kepribadiannya itu di bawah. Iman itu memanifestasikan dalam bentuk undifferentiated faith. Itu artinya orang itu kalau ke gereja. Dia tidak mengerti ngapain dia ke gereja. Tapi dia datang terus ke gereja. Padahal di gereja dia tidur. Padahal di gereja dia terus main HP. Padahal di gereja itu barangkali lihat buletin-buletin. Meskipun sudah liliat 10 kali dia liliat terus. Oleh karena dia tidak mengerti kenapa ke gereja. Tapi ke gereja. Ini namanya undifferentiated faith. Ada tidak? Pasti ada. Tapi kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit. Nah dia imannya itu intuitive projective faith. Itu artinya. Kalau sekarang ditanya ngapain kamu ke gereja? Ya aku senang. Ya kenapa senang? Ya pacarku ke gereja? Nah oleh karena pacarnya atau? Ya aku ke gereja oleh karena suasana gereja itu menyenangkan. Ya hawanya enak. Ada AC-nya mendengarkan orang main piano. Ada paduan suara yang merdu. Ya bahkan sehabis kebaktian seringkali dikasih snack gratis lagi. Aku senang. Jadi ke gereja itu tidak ada hubungannya sama Tuhan suara-suara. Tapi ada yang dia senang. Dan yang dia senang itu tidak langsung berkaitan dengan Tuhan. Oleh karena orang ini tidak pernah baca Alkitab suara-suara. Dan orang ini tidak pernah mencatat kalau ada khutbah. Oleh karena apa? Dia sebenarnya tidak mengerti apa itu. Percaya kepada Allah yang aneh ini tidak mengerti dia. Oke. Tapi kalau struktur jiwanya lebih baik lagi dikit. Ya itu imannya namanya mythical literal faith. Nah iman yang seperti itu. Ini sudah ada alasannya sekarang. Kenapa kamu ke gereja? Kenapa kamu percaya kepada Tuhan Allah? Ya habis kalau aku sakit aku minta pada siapa? Pada siapa? Kalau aku pengen tokoku maju aku doa sama siapa? Aku kalau pengen dapat menantu yang baik aku minta sama siapa? Ya ini mythical. Itu di sebut mythical kenapa? Oleh karena ada kebutuhan yang literal, yang konkret. Tetapi tinggal aku manusia kadang-kadang itu aneh. Misalnya mama aku kena cancer. Lalu tiba-tiba aku doa puasa. Bisa tiga bulan. Aku makan setiap bari cuma satu kali. Aku puasa. Ya itu mythical. Tinggal aku doa yang aneh. Dengan suatu pemikiran. Kalau aku puasa, Tuhan nanti kasihan sama aku. Nah ini orang tersebut belum tentu kenal Tuhan. Dia hanya mythical literal. Jadi imannya itu iman minta-minta. Orang seperti ini semua doanya isinya cuma minta-minta terus. Sehingga apa dia betul ingin kenal Tuhan? Tidak. Betul ingin kenal Tuhan? Tidak. Oleh karena Tuhan itu sulit sekali dikenali. Tapi kalau sampai strukturnya lebih baik lagi dikit. Itu iman itu disebutkan sintetik konvensional. Itu artinya apa? Orang ini sudah bisa jadi guru sekolah minggu. Tapi dia belum kenal Tuhan. Dia hanya mengulah. Dia hanya sambung ujung lidah daripada pendetanya. Kalau kamu itu ditanya. Kenapa sih kamu kok percaya kepada Tuhan. Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya habis itu ajaran pendetaku. Kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Ya itu ajaran pendetaku. Kenapa kamu percaya dua belas pengakuan iman? Ajaran gerejaku. Nah ajaran gerejaku dengan diriku itu disintesiskan. As if sama. Belum tentu aku ngerti. Belum tentu aku percaya. Ini namanya sintetik konvensional. Baru iman yang berfungsi dengan baik. Baru baik ini. Kalau individuatif reflektif. Ini iman dari orang yang sudah sadar. Aku tidak mau membodohi diriku sendiri. Kalau Tuhan itu ada. Aku tahu. Yang ngomong di atas mimbar itu kan pendeta. Itu cuma dititipin firman oleh Tuhan. Tapi aku ingin tahu. Kenapa Tuhan ingin mengatakan itu hari ini kepada aku? Untuk apa? Maksudnya apa Tuhan? Aku catat. Dan nanti pulang ke rumah. Aku renungkan lagi. Aku tanya kepada Tuhan. Nah ini namanya orang beriman. Ini baru level individuatif reflektif. Jadi kalau seorang yang mau melihat Naomi. Itu levelnya pasti di bawah. Jika lo sampai. Tanda betik. Dia tidak biasa bergaul. Dengan Allah Yahweh. Tidak biasa bergaul. Ya kan? Tapi dia mempunyai bekal-bekal. Yang sekarang ini mulai dipaksa. Dipaksa hidup. Oleh karena apa? Krisis. Hidup ini mengalami krisis. Ya dia terpaksa. Ya kalau konjeng tifit. Itu iman lebih tinggi lagi. Dimana orang seperti ini. Itu siap untuk menghadapi. Akan realita hidup yang mengecewakan dirinya. Yang harus dia menerima hal-hal yang paradoks. Yang kadang-kadang itu tidak cocok dengan selera imannya selama itu. Sama seperti Ayub. Itu orang yang beriman pada zamannya. Yang paling beriman. Tetapi Tuhan melihat. Pak Ayub ini belum sampai konjeng tif. Imannya baru individuatif reflektif. Maka Tuhan memberi pengalaman baru. Membuat Ayub kaget-kaget. Dan tiga orang temannya. Itu mencoba menjelaskan kepada Ayub. Tapi berdasarkan iman yang individuatif reflektif. Semuanya penjelasan. Berdasarkan kebenaran doktrin yang solid. Tetapi apa? Ayub sampai ngomong apa? Kamu bertiga itu penasehat sialan. Kenapa? Oleh karena kamu tidak menjawab pergumulanku. Kamu tidak mengerti aku. Gumulkan lu apa? Baru sahabat yang keempat. Yang namanya Elihu. Itu mulai menyingkapkan apa yang baru. Ayub apa kamu tahu? Tuhan itu ikut menderita bersama engkau yang menderita. Kaget. Masa bisa begitu? Baru ayahku ngolong. Selama ini aku mengenal engkau Tuhan. Nanya dari kata-kata neurak. Hari ini aku baru berulai berkenalan dengan engkau. Nah. Ini namanya konjeng tif. Ya. Jadi pengalaman iman yang baru yang Tuhan sediakan. Sekarang menghadapi akan Naomi menghadapi krisis. Dia tidak siap menghadapinya. Karena levelnya belum sampai di sana. Oke. Teruskan. Untungnya. Menantunya Ruth ini mempunyai iman yang konjengtif. Nah Ruth ini. Sehingga dia mengerti Matius 5 yang 46. Apa itu? Yesus mengatakan dalam Matius 5 yang 46. Jikalau kamu hanya mencintai orang yang mencintai kamu. Apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Semua bangsa termasuk orang-orang jahat. Itu mencintai yang mencintai dirinya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada dirinya. Tidak ada keistimewaannya. Orang menyembah setan pun melakukan yang sama. Makanya. Seolah perhatikan. Ruth ini. Satu pribadi yang imannya konjengtif. Sehingga dia mengerti. Lalu apa artinya ini? Siapa Ruth? Perhatikan disini. Kalau dia seorang anak yatim piatu. Kalau. Maka. Dia mengatakan. Kemana kau pergi aku akan pergi. Kemana kamu dimantui aku akan mati. Tidak ada anehnya. Kenapa? Tidak ada tempat bernaung yang lain. Dia ngikut saja sama mertuai. Oke. Tapi aku yakin bukan itu. Kalau dia masih punya orang tua. Di muab. Seharusnya. Kalau imannya itu cuma individuatif reflektif. Seharusnya. Dia kembali kepada orang tuanya. Apalagi dalam Alkitab. Ini ajaran dari Tuhan Yesus. Orang yang percaya. Orang tuanya yang belum percaya. Saudara familinya belum percaya. Dia tugas utamanya ke sana. Perempuan Samaria yang baru bertobat. Itu kemudian ngapain? Mau ikut Yesus? Kembalilah ke kotamu. Kepada saudara-saudaramu. Bartimius yang buta. Ketika dicelikan matanya. Mau ikut Yesus. Yesus mengatakan. Kamu kembalilah kepada keluarga. Beritakanlah injil kepada keluarga. Orang yang kerasuhan setan di gadara. Mau ikut Yesus. Yesus mengatakan. No. Yuk pergilah kepada keluarga. Beritakanlah injil. Seharusnya. Ruth kalau masih punya keluarga. Ruth akan ke sana. Iya. Pilihannya mau ikut Naomi. Yang ngusir-ngusir dia. Ngusir-ngusir dia. Dan Naomi yang imannya itu jeblok. Surambol. Ambrol. Tuhan yang menghukum aku. Tuhan berperkara terus. Dia mengacungkan tangan. Ini imannya lagi. Tapi kenapa Ruth mau ikut Naomi? Sudah perhatikan di sini. Tapi Ruth memutuskan ikut Naomi. Pergi ke negara asing. Jauh dari keluarga. Mengganti identitas. Aku orang muat. Tidak lagi orang muat. Aku menjadi orang Israel sekarang. Kenapa? Karena ia tahu. Naomi yang pernah memperkenalkan dia kepada Allah. Yehoah yang telah menjadi close friend-nya. Menjadi sahabat dekatnya. Sekarang sedang merosot imannya. Almost kehilangan imannya. Makanya alasan ini yang paling cocok dengan ajaran seluruh Al-Qita. Saya harus pergi dengan kamu. Karena Allahmu adalah Allahmu. Kemana kamu pergi? Kamu dikobrakwakan di sana. Ini prinsip dari Matius Fasal 5 dan Paku 6 dan. Jika kamu cuma mencintai orang. Mencintai kamu apa bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah? Jadi aku akan mencintai orang yang sekarang tidak lovable. Tidak lovable itu artinya apa? Tidak enak untuk dicintai. Siapa orang yang tidak enak dicintai? Naomi. Bukan cuma musir-musir. Dia dari mulutnya itu tidak mempunyai kesaksian iman lagi. Dari mulutnya itu dia menghujat sebenarnya. Tuhan yang berperkara kepada aku. Tuhan mengecungkan tangan kepada aku. Tuhan yang sekarang ini sedang mendatangkan celaka kepada aku. Lah orang ini. Ini orang paling kasihan ini. Siapa yang menolong dia? Nah ini persoalan. Dan Ruth itu mengambil sikap keputusan yang seperti ini. Makanya kitab Ruth itu menjadi kitab yang istimewa. Jadi inti kitab Ruth itu adalah intervensi dari Allah. Yaitu melalui kehadiran dan peran dari Ruth. Mengembalikan semangat Naomi yang almost atau hampir kehilangan imannya. Tuhan tetap berbelas kasihan pada Naomi. Orang tua yang sudah kehilangan suami dan kedua anaknya. Yang tinggal sebatang karai. Oleh karena kehadiran dari seorang yang namanya Ruth. Yang mengerti prinsip iman yang sejati. Dan bukan hanya sekedar seorang menantu yang baik. Tadi prinsip iman yang sejati. Sehingga ia bangkit kembali Naomi. Dan mempunyai ide sekarang. Bahkan Naomi kemudian mau nyali punya akal. Buat strategi. Mengatur perjumpaan dengan buas. Semuanya diceritakan dari Ruth 1 sampai 4. Jadi mirip seperti Daniel. Sehingga Naomi sekarang akalnya itu hidup. Jadi Daniel itu akalnya hidup. Kenapa? Dia mulai melihat. Kok aku ya dipilih ya? Meskipun namanya. Oleh ini bukan Nesat itu diganti. Kamu gak boleh lagi namanya Daniel. Daniel itu artinya. Puji-pujian. Allah itu adalah Allah sejarah. Tuhan yang mengatur sejarah. Allah Yehova itu Allah sejarah. Gak boleh lagi kamu bakut nama itu. Namamu adalah Belshazzar. Puji-pujian untuk Baal. Mestinya Daniel marah sekali. Tapi dia mau terima. Karena dia tahu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang Tuhan beri padanya. Untuk dia menghidupkan akan iman. Sehingga dia beri kayasa seperti ini. Mirip seperti cerita Esther. Rekayasa dari Mordecai. Yang melihat bangsa itu makin lama itu makin tidak mempunyai future lagi. Jadi tanggung jawab manusia itu ada. Bisa dorongannya itu mulai dari survival instinct aja. Sebetulnya Naomi itu ingin ya cuma supaya hidup lah. Sekarang itu Israel sudah punya makanan. Lalu balik. Mungkin itu. Tapi jelas sekali ada God Intervention. Yaitu campur tangan awal. Bentuknya bermacam-macam kebetulan. Sebenarnya perhatikan. Kebetulan tanah pertanian yang didatengin. Menurut itu tanah ibuas. Kebetulan. Kebetulan buas itu kaum kerabat yang seharusnya menebus akan tanah milih abimele itu. Kebetulan. Kebetulan buas itu orang baik. Entah sudah atau belum menikah. Rasanya belum menikah. Oleh karena kalau sudah menikah. Dia nanti sama seperti penebus yang lain. Family yang lebih dekat. Yang alasannya mengatakan dalam menurut fasa 4 ayat 6. Aku kan sudah menikah. Aku nyara. Jadi kalau aku menebus ini. Nanti bagaimana? Dengan hak waris daripada anakku. Berarti buas belum menikah. Dia jejaka tua. Kebetulan dia menuruti kebiasaan. Yaitu buas itu kebetulan kok tidur sendiri di godang tempat penyimpanan hasil panen. Kebetulan. Sendiri. Tidak ada orang lain. Kebetulan buas ini sopan. Sehingga tidak memperlakukan rot yang tidur di kakinya. Aneh sekali suasana. Kok beraninya rot tidur di kakinya? Ternyata dia tidak memperlakukan rot itu sama seperti Yehuda anaknya Yaakob ini. Yang justru menyetubuhinakan siapa? Menantunya sendiri. Kebetulan rot itu mau diajak kerjasama. Jadi memakai pakaian terbaik. Memakai wangi-wangian. Dan sengaja mau tidur di kakinya buas. Dan Naomi itu punya plan. Semuanya di-plan sama Naomi. Jadi ini melanggar adat. Sebetulnya. Oleh karena kalau sudah mau perhatikan. Itu sebenarnya tidak termasuk hal-hal seperti itu yang sebetulnya biasa dilakukan. Jadi sebetulnya melanggar adat. Ini persis seperti tamar menantunya dari Yehuda. Yang sebetulnya melakukan sesuatu yang tidak ada aturannya di dalam kitab Alkitab ini. Di mana tamar seharusnya dinikahkan dengan anak yang terkecil. Tapi Yehuda tidak menikah-nikahkan. Akhirnya tamar ini berpakaian pelacur. Iya. Akhirnya Yehuda jatuh kepada tamar. Dan tamar itu kemudian hamil. Dan kemudian akhirnya terpaksa. Ya kan. Tamar dijadikan istri. Dan oleh Yehuda. Waduh. Ini tidak mungkin ada aturan sesuai dengan hukum Torah. Dan ini. Naum melakukan yang sama. Jadi ada unsur intervention of God. Singabawas itu menuruti hukum Torah. Yang tertuang di dalam ulangan fase 25. Yaitu kalau ada keluarga yang mati seperti ini. Maka seharusnya sana yang terdekat yang menebus. Tapi tebusnya itu cuma tanah. Tidak ada aturan menebus. Menantu. Tidak ada. Berarti buah sini kebetulan baik hati. Dan dia itu memenuhi janjinya. Jadi kasus Ruth itu berbeda. Dengan kasus Yehuda dan tamar. Ya kan. Di dalam kejadian fasal yang ke-38. Oleh karena mertua dan kedua anak Naomi sudah meninggal. Jadi sebenarnya penebus atau redeemer. Itu cuma untuk tanah dari api meleh saja. Jadi semua ide buas. Karena ia sudah janji mau menikahi Ruth. Nah ini seringkali disebut. Levy rate marriage plus. Jadi ini sebetulnya suatu istilah. Dalam bahasa. Dalam kamus saja. Sebenarnya tidak ada yang seperti ini istilahnya. Levy rate marriage plus. Itu ada dalam ulangan fasal 25. Jadi bahkan buas. Rela mengambil Ruth sebagai istrinya. Plus berjanji. Berjanji. Anak yang lahir. Itu seolah-olah anak dari suami Ruth yang sudah mati. Yaitu anak dari Naomi. Yang namanya Malcolm. Tadi Malcolm. Mahlum. Jadi ini aneh sekali. Ini intervensi dari Tuhan yang ajaib. Yang terjadi. Disediakan. Ada kemungkinan. Saudara dan saya akan alami. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Hidup saudara dan saya. Kemungkinan itu. Bukan adalah hidup orang yang bisa stabil. Imannya baik terus. Enggak. Tapi dalam kondisi iman yang menurun. Bahkan sering kalian jolok sama seperti Naomi. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Masa tua kadang-kadang kita hopeless. Suami atau istri sudah meninggal dan kita tidak punya duit. Untuk makan itu berubah saja susah. Barangkali anak-anak juga tidak perhatian kepada kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kehidupan anak Tuhan tidak pernah dibiarkan sendiri. Dan tidak pernah seratus persen hanya diatur oleh hukum sebab akibat. Dalam keadaan apapun kita selalu masih mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Jadi pakailah kesempatan itu. Bahkan hubungan yang sudah rusak dengan anak menantu atau cucu. Pertobatan akan menjadi titik awal daripada pemulihan. Yang Tuhan itu sediakan. Iman. Sarunya itu upaya merebut kairos. Waktunya Tuhan. Saya tidak akan terangkan ini akan terlalu banyak. Sekarang pertanyaan untuk saudara pikirkan. Mungkin Anda kenal teman yang pada masa tuanya. Imannya goyah. Bahkan cenderung melemah. Sengarela masa tuanya. Itu imannya makin merosot dan menyerah. Menerima nasib. Mungkin saudara-saudara kenal orang seperti itu. Sekarang pertanyaannya apakah yang dapat Anda pelajari melalui pengalaman Naomi hari ini. Apa yang kalian tahu? Naomi bukan orang ideal. Dia orang bahkan imannya hancur. Lagi anjok. Dia bukan satu model yang sempurna. Dia banyak cacat. Tapi Tuhan berintervensi. Mengapa setiap orang membutuhkan teman? Yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi penolong baginya. Pada masa tuanya. Bagaimana mendapatkan teman seperti ini? Hidup saudara dan saya tidak selalu akan baik. Tidak selalu ada di jalan tol yang enak. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mari kita belajar dari Naomi dan Hun. Sekarang ada pertanyaan atau dah. Terima kasih, Pendeta Yaakub. Kita berikan aplaus kepada Pendeta Yaakub Sosabda. Satu semangat yang baik diberikan di sesi ini. Walaupun saya masih 4 tahun lagi baru bisa gabung dengan Khaled, saya masih 51. Tapi rasanya seperti mengalami apa yang dikatakan oleh Pak Yaakub. Baik, Bapak-Ibu sekalian, apakah ada di antara Bapak-Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan? Untuk waktu pertama ini akan saya sediakan, berikan kesempatan kepada dua orang penanya. Silakan, kalau ada yang ingin bertanya. Terima kasih, Pak. Saya Martinus dari GKY Puri Indah. Terima kasih, Pak, untuk ceramah yang luar biasa ini. Saya mencoba untuk mengerti, memahami, walaupun bahasanya ini seperti bahasa Dewa-Dewa di langit. Pertanyaan saya, saya juga sering mendengar khotbah rut ini. Dan ceritanya yaitu-itu saja. Yang saya heran, kata-kata dalam rut 1 ayat 16 dan 17. itu kan ungkapan dan janji seorang menantu perempuan kepada mertuanya. Tapi kenapa sekarang ini jadi suatu kalimat-kalimat sakti untuk janji pernikahan? Ini bagi saya kok ajaib, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Martinus. Karena tidak ada penanyaan yang lain. Sebetulnya saya tidak pernah mendengar ada janji pernikahan memakai rut 1. Mungkin cukup unik ya, kalau hamba Tuhan atau bahkan calon pasangan memilih ayat ini untuk diucapkan. Karena ayat ini sebetulnya ditujukan kepada mertuanya. yang saat itu rut itu katakan sebagai seorang menantu yang baik sekali. Tapi janji pernikahan itu kalau ditujukan kepada calon suami atau calon istri, ya memang ada kalimat di sana yang boleh dan cocok. ya itu artinya mencoba mengabadikan hubungan ini. Oleh karena Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang kau sembah. Sehingga hidup dan mati bersama dengan kau. Nah itu sebetulnya bagian daripada ikrar pernikahan yang sebenarnya cukup baik. Tapi saya belum pernah mendengar pernikahan yang memakai ikrar seperti ini. Bagaimana Pak Martinus? Cukup ya? Atau mau tambah lagi? Dan dinikah itu diulang-ulang Pak. Setiap kali diulang-ulang itu Pak. Dalam keadaan susah maupun sakit, senang atau susah, sehat atau susah, sampai maut memisahkan kita. Wah luar biasa itu Pak. Karena memang itu, kalau itu prinsip dari Alkitab itu memang begitu Pak. Oleh karena ya kita percaya pernikahan itu hanya lembaga yang menyatukan suami dan istri sementara saja. Yaitu sementara hidup di bumi, di dunia ini. Setelah kematian, tidak ada hubungan suami-istri lagi. Itu kata-kata pertanyaan dari orang Saduki itu kan baik ya. Tuhan kalau ada orang suaminya meninggal, lalu dia kan boleh menikah dengan adiknya atau apanya. Kebetulan ada enam saudaranya. Ternyata meninggal lagi, tapi sah. Lalu menikah dengan yang ketiga, meninggal lagi. Menikah dengan yang keempat, menikah lagi. Tapi semuanya menikah dengan tujuh orang itu, semuanya sah loh. Lalu mereka tanya, Tuhan di surga itu suaminya yang mana? Sebetulnya baik ya. Tapi Tuhan jawabannya apa? Kamu itu sesat. Karena di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Kamu nanti kalau sangka kalah itu dibunyikan. Dan kita itu dibangkitkan dan kematian. Kita semua akan diubah mendapatkan tubuh yang baru seperti malaikat. Yang tidak punya jenis seks. Tidak laki, tidak perempuan. Sehingga nanti di surga itu tidak ada laki-laki perempuan. Iya. Tubuh kemuliaan, tubuh rohan. Sehingga tidak membutuhkan lagi ikatan hubungan suami istri. Makanya hubungan orang tua anak, hubungan suami istri. Semuanya cuma di bumi saja. Jadi makanya keliru sebetulnya. Kalau pada saat ada kematian. Abah Tuhan mengatakan sampai nanti ketemu lagi di surga. Lalu ketemu lagi seperti apa? Seperti saya sama Bu Esther istri saya gitu. Kalau ketemu di surga lalu mengapain? Saya kan ngomong, Lo Esther kamu kan bojuku. Yuk kita bikin kamar sendiri yuk. Masa sih di surga lalu saya bikin kamar sendiri. Lalu kamar resa apa? Surga itu tidak ada. Membawa memori otak pun tidak. Makanya dalam 1 Korintus fasal 15 kan disebutkan. Darah daging tidak mewarisi kekekalan surga. Darah daging termasuk otak dengan memorinya. Sehingga saudara ketemu istri atau suami atau papa mama. Engkau emak tidak akan membawa memori yang lama. Loh emak, maku dulu kan kamu suka hanya tempe. Tidak. Mau cari di mana di surga tempe? Tidak ada. Ini surga itu ribuan kali lebih indah, lebih mulia dari ciptaan Tuhan yang sudah jatuh dalam dosa. Bumi. Kalau di bumi saja, saudara dan saya menikmatinya. Masa saudara tidak percaya. Tuhan menyediakan yang jauh lebih indah dari semuanya. Jadi tidak membutuhkan lagi ikatan-ikatan. Jadi janji tadi betul. Sampai maut menceraikan. Ada dua macam teman yang saya maksudkan tadi. Setiap kita itu adalah peta dan gambarnya Tuhan. Itu artinya kita adalah social being. Itu makhluk yang tidak boleh hidup sendiri. Jadi social being itu makhluk yang membutuhkan orang lain. Dalam istilahnya itu no man is an island. Tidak ada manusia yang bisa menjadi pulau terpencil sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Oleh sebab itu, seolah-olah perlu membutuhkan untuk punya kedekatan. Barengkali sama seperti Naomi dengan menantu kita. Kedekatan dari dua pribadi yang sama-sama dewasa. Jadi ini bukan manipulasi. Sebab kedekatan dari ibu terhadap anak itu seringkali manipulatif. Dimana dari kecil ibunya itu semua kebutuhan emosinya terus diberikan kepada anaknya. Anaknya itu terpaksa harus tergantung terus. Ini sampai dewasa tidak sehat yang seperti itu. Itu kebutuhan yang kurang sehat. Tapi kebutuhan yang sehat itu adalah dua pribadi yang sama-sama dewasa. Yang tidak manipulatif sifatnya. Jadi dua orang ini membangun suatu close friendship dalam bahasa Inggrisnya. Itu dua orang yang bisa saling percaya, saling menghormati, dan saling menerima. Sehingga mereka ini di dalam banyak hal itu bisa berbagi. Dan mempunyai teman untuk berbincang-bincang. Berbagi cerita, berbagi pergumulan, dan itu perlu sekali. Jadi banyak orang tua yang hidupnya sangat sendiri, kesepian. Oleh karena anaknya pun seperti tadi keluarga yang saya ceritakan. Meskipun mama itu, itu kalau anak ditanya ya mencintai mamanya. Mama kalau ditanya juga mencintai anaknya. Tapi ini tidak terbukti di dalam membangun friendship. Jadi dua orang ini tua, anak orang tua dan anak ini. Ini tidak menjadi teman bicara, soal-soal. Nah, tidak menjadi teman bicara itu efeknya kesepian. Jadi orang tua itu kesepian. Ya, si anak masih punya istri, masih punya suami. Itu bisa terlupakan, seolah-olah tidak kesepian. Padahal realitanya, sebetulnya manusia itu kalau tidak mempunyai close friend. Itu sebetulnya hidupnya itu kesepian sendiri. Ya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, saya percaya sekali. Tuhan selalu menyediakan. Jadi gereja ini penuh dengan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan untuk menjadi sahabat saudara. Nah, saudara tinggal menangkap sinyalnya. Nah, sinyal itu tergantung daripada kepekaan saudara dan selera saudara. Ada kemistrinya. Tidak semua, ya kalau seorang-seorang memperhatikannya. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Tetapi yang bisa menjadi close friend, itu cuma tiga. Sehingga Tuhan Yesus mau menghadapi akan penderitaan, dia tidak bisa sharing dengan semuanya. Yang melihat Tuhan Yesus sampai ketakutan, Tuhan Yesus berdoa sendiri. Itu cuma tiga orang, yang lain itu jauh. Yang bisa mengerti itu tiga orang ini. Nah, seorang-seorang ini bukan berarti Tuhan itu pilih kasih. Tidak, tidak itu. Tapi ini masalah manusianya. Jadi manusianya yang bisa diajak dekat, omong-omong menjadi sahabat. Itu ternyata hanya Petrus, Yohanes, dan Jakobus. Nah, seorang-seorang, jadi kita harus mengasihi semua teman dan saudara seiman di gereja. Tapi, yang Tuhan sediakan untuk menjadi sahabatmu, itu mungkin cuma dua atau tiga, atau empat paling banyak. Tidak lebih dari itu. Jadi jangan seorang-seorang lalu beradiel, itu namanya delusive. Delusive kita bertingkah laku as if seolah-olah benar, padahal tidak benar. Seorang tidak bisa bersahabat dengan semua orang. Seorang harus ramah kepada semua orang. Tapi bersahabat itu dengan cuma dua, tiga orang. Nah, tapi sahabatnya itu sampai nanti melengkapi saudara pada masa-masa krisis. Masa kesepian, masa pergumulan. Seorang membutuhkan orang yang tulus sekali untuk bersama saudara. Nah, itu perlu sekali. Minta kepada Tuhan. Menangkap sinyalnya. Berani melangkah. Tapi, mesti minta. Tapi, kalau saudara-saudara sendiri itu tidak minta, ya... Saudara-saudara sendiri kepekaannya juga saudara tidak pakai. Ya, toh. Di komisi wanita, mungkin ada paduan suara, ada komisi pelawatan. Nah, saudara-saudara setelah berkali-kali bersama dengan orang tersebut. Saudara-saudara merasa kemistrinya itu ada. Kalau iya, minta lah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan apa saya bisa jadikan dia menjadi sahabat saya. Nah, ini perlu. Ya. Dan nanti menjadi sahabat saudara. Yang kedua, dengan segala kekurangan pengenalan kita akan Tuhan. Sebetulnya, untuk mendapatkan sahabat, seharusnya tidak tergantung completely itu kepada iman. Oleh karena tergantung kepada struktur jiwa saudara. Di mana tadi saya kasih contoh, ya kan, dalam tahapan. Itu kalau saudara-saudara sudah lahir di keluarga yang cukup baik. Biasanya, saudara-saudara punya modal. Makanya, masalah persahabatan itu sebetulnya masalah common grace. Itu ada, dan Tuhan beri juga kepada orang di luar kekristenan. Karena nanti melihat ada orang-orang yang baik seperti almarhum gusdur, gitu ya. Sahabatnya banyak gusdur itu. Saya sendiri kalau misalnya ketemu orang seperti dia sekarang itu, saya akan sangat senang sekali, gitu loh. Untuk berteman. Nah, sehingga sebetulnya di luar kristus pun, sebenarnya Tuhan menyediakan common grace. Karena manusia membutuhkan teman. Ya, apalagi kalau di dalam gereja. Cinta suami istri, ujung-ujungnya itu kayu salib. Mohon penjelasan. Maksudnya, sebetulnya cinta dari suami istri, itu adalah anugerah Tuhan yang ajaib. Jadi, cinta itu secara natural, itu terdiri dari tiga komponen. Jadi, kalau cinta natural itu orang di luar kristus pun punya. Selalu punya komponen yang pertama, intimasi. Komponen kedua, passion. Komponen ketiga, decision, commitment. Dalam bahasa Inggris, ini cinta itu selalu punya komponen intimasi. Itu brotherly love. Itu filia. Itu adalah orang itu kalau saling mencintai, itu menemukan orang tersebut itu. Itu enak sekali kalau dekat dengan dia. Ngomong-ngomong itu bersambung menyambung. Sehingga tidak habis-habisnya kita pengen ngomong. Kita pengen sekali bersama dengan dia. Itu intimasi itu seharus ada. Ya kan, hasil daripada interaksi. Tapi dalam cinta suami istri, pasti harus ada komponen passion. Passion itu ada suatu dorongan untuk ingin menikmati orang itu. Nah, seringkali dalam wujud seksual. Selalu, kalau kamu itu mencintai orang, ya pasti ada sesuatu yang kamu ingin nikmati. Entah wajahnya, tubuhnya, ya kan, rambutnya, kerlingan matanya, cara bicaranya. Kamu suka. Nah, dan kamu ingin menikmati itu. Sehingga passion itu harus ada. Tapi kalau tidak ada ini ya bagaimana kita cinta. Lalu cinta itu ada komponen yang ketiga. Namanya decision commitment. Itu storgy. Itu adalah suatu komponen yang aneh karena itu komponen rasional. Sebelum mengambil komitmen atau decision. Di mana kita memutuskan, saya akan bersama dengan dia bukan cuma sehari, seminggu, setahun. Sekarang mau riduk. Nah, selalu ada kalkulator yang kita pakai. Saya kalau sama dia itu untungnya apa? Ruginya apa? Untungnya apa? Ruginya apa? Banyak untungnya, mau. Gitu loh. Tapi kalau banyak ruginya kamu mau. Ya agak bodoh. Gitu loh. Biasanya orang menikah itu harus banyak untungnya. Iya, selalu ada perhitungan. Jadi, sehingga secara rasional ada unsur decision commitment. Cuma tiga unsur ini. Ini dalam 1 Korintus fasa 13. Tidak cukup. Sehingga Tuhan ingin menghadiahkan kasih Allah dalam Kristus. Nah, kehadiran kasih Allah dalam Kristus itu. Kasih Allah dalam Kristus itu adalah kasih yang mengorbankan. Jadi sampai demi kematian dosa. Allah itu mati di atas kayu salib. Nah, orang yang menerima kasih Allah itu dalam Kristus. Cintanya itu berubah. Tidak lagi bergeraknya sentripetal ke dalam. Jadi semua cinta yang segitiga tok. Itu semuanya egois. Tergantung dari apa? Level. Daripada kematangan kita. Jadi kalau kematangan saya di bawah. Maka kebutuhan saya kan physical material. Jadi kalau saya cinta orang. Ya saya cinta oleh karena dia itu cantik. Saya cinta oleh karena dia itu kaya. Nah, itu physical material. Saya cinta dia karena dia seksi. Itu physical material. Ya itu kenikmatan fisik saya terpenuhi. Iya kan? Tapi kalau dia itu sudah tidak cantik lagi. Orang level ini sudah tidak cinta. Jadi cinta ini semuanya manusia manipulatif. Nah, kalau levelnya naik lagi dikit misalnya. Sekarang cintanya bukan tergantung dari physical material. Tapi tergantung security. Security rasa aman. Ya kan? Kalau strukturnya sudah lebih baik kan security. Nah, orang yang security itu kalau menikah. Cintanya security itu apa artinya? Saya mencintai kamu karena kamu memberi rasa aman. Yaitu satu. Kamu laki-laki yang tidak suka main perempuan. Jadi kalau saya menikah sama kamu aman saya. Oleh karena kamu setia tipenya. Ya kan? Memberi rasa aman. Atau kamu adalah seorang laki-laki yang rajin bekerja. Saya aman lah. Kamu bukan pemales. Saya pasti menikah dengan kamu. Saya tidak akan kekurangan makan. Nah, itu rasa aman itu muncul. Tapi tetap cinta kayak gini itu manipulatif. Karena sesuai dengan kebutuhanku. Bergeraknya ke dalam. Bergerak ke dalam. Jadi semua cinta itu sebetulnya manipulatif. Makanya Tuhan memberikan cinta yang lain. Cinta yang berkorban. Makanya ujung cinta itu. Itu sampai penyangkalan diri yang terakhir. Yaitu kapan? Pada saat suami atau istri itu meninggal. Kita kasih sekali. Terpaksa saya mencicipi apa artinya ini. Kasih Kristus itu. Yang mati untuk kita. Dan saudara bisa berbulan-bulan. Bisa bertahun-tahun. Melihat akan foto akan istrimu masih menangis. Itu ajaib. Apa saudara-saudara pasti bisa menangis. Nah itu cinta yang Tuhan itu setiakan. Kadang-kadang kita tidak mau loh. Ini ajaib. Hanya orang Kristen yang Tuhan diberi seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tidak mau. Oke. Jadi itu artinya. Bagaimana kita mempertahankan apa itu level iman yang conjunction. Conjunction, conjunctive itu. Itu level iman yang rela menghadapi hal-hal yang paradoks. Tidak sesuai dengan apa yang kubutukan. Kenapa aku sudah doa. Ternyata tidak berhasil. Kenapa aku sudah berjuang. Ternyata aku kagal. Kenapa aku sudah mencintai suamiku. Ternyata dia nyelemek. Waduh. Dalam keadaan itu masih bisa enggak aku mencintai dia. Nah itu benar. Hanya modal conjunctive faith. Yang bisa memberi kamu bertahan. Dengan baik. Menghadapi hal yang tidak masuk akal. Nah itu persoal. Makanya hanya orang dengan level iman conjunctive. Itu mengenal kata di dalam Tuhan. Tidak ada perceraian. Bahkan jika lo istrimu atau suamimu itu berjirah. Tidak ada perceraian. Oke. Wah terima kasih Pak. Ini masih ada dua pertanyaan lagi. Walaupun ini seharusnya sudah masuk ke sesi kedua. Oh ya. Sesi kedua saja. Sesi kedua saja ya. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan dengan sesi kedua. Nanti dua pertanyaan ini sisa. Dan yang lain pertanyaan akan kita lanjutkan setelah sesi kedua. Silahkan Pak. Oke. Jadi sesi kedua. Ini belum muncul di sana. Oke sudah. Jadi sesi kedua ini kita harap ini merupakan kelanjutan dan kelengkapan dari apa yang kita sudah bicarakan. Jadi saya akan mulai dengan mengatakan bahwa setiap individu itu tidak sempurna. Tetapi kita tidak dapat excuse itu artinya menemukan alasan pada saat menghadapi akibatnya. Di dalam ketidaksempurnaan silahkan menghadapi akibatnya. Nah itu hukum alam. Itu selalu begitu. Termasuk hukum alam yang Allah ciptakan. Selalu ada hukum sebab akibat. Ya kan. Aku pernah berjina. Waduh. Sudah. Ini seperti satu fas yang pernah jatuh pecah. Meskipun ditembel lagi tetap utuh. Tapi retak. Tidak pernah ada orang yang sudah berjina. Ada perempuan lain. Itu kemudian utuh lagi seperti semuanya. Lebih bisa. Sudah retak. Jadi selalu ada akibatnya. Ya kan. Nah itu yang kita perlu asfada. Hidup ini seperti itu. Jadi akibatnya. Dari kelemahan kita sebagai manusia. Setelah kita menjadi tua. Sebagian besar dari saudara-saudara itu meskipun tua wajahnya masih ganteng-ganteng cantik-cantik. Jadi saudara-saudara itu jangan merasa diri tua. Meskipun usia kita sudah di atas 55 tahun. Jadi keakibatnya kadang-kadang memang menyakitkan. Misalnya. Ternyata pada masa kita hidup ini. Kita menjumpai anak-anak kita membenci kita. Saudara-saudara ada di antara kita. Seperti itu. Ternyata anak-anak itu membenci kita. Tidak pernah mampir. Kita sakit pun juga tidak nengok. Kita ulang tahun. Telepon pun tidak. Bahkan ada anak-anak yang punya anak bayi-bayi ini. Tidak boleh engkong dan emaknya datang. Saya kan punya ribuan klien. Kadang-kadang kegiat saya. Masa tidak boleh nengok? Tidak boleh. Ya sudah. Jadi ada anak-anak yang menolak kita. Lalu mengirim kita ke Pantiverda. Tapi mengirim ke Pantiverda itu sebagian besar dari orang bukan oleh karena benci loh. Karena cinta. Ini kemauan juga oleh banyak orang tua. Cuma ada yang sebetulnya karena benci. Saya jumpai aja banyak teman-teman saya yang memilih tinggal di Pantiverda. Oleh karena apa? Tidak mau mengganggu anak dan menantu. Dan mau hidup itu sendiri dan punya teman-teman baru di Pantiverda. Cuma yang saya tekankan, hasil akibat yang kurang baik dari kesalahan kita. Kadang-kadang kita dipaksa untuk tinggal di Pantiverda. Seolah-olah kita dibuang dan anak-anak kita tidak pernah meninggalkan. Ya anak menikah pun kita tidak mengharapkan, mereka tidak mengharapkan kehadiran kita. Ini bukan jarang, saya seringkali mendengar. Jadi yang membawa pengantin, membawa pengantin perempuan itu, obinya. Saya mengatakan kenapa bukan papanya? Dia tidak mau papanya. Jadi bingung saya. Ya tidak bisa memaksa sudah. Jadi anak memaksa kita menjual rumah. Supaya apa? Dibagi. Kami butuh modal. Papa mama rumahnya gede. Ngapain rumah gede? Nanti kita pakai rumah kecil saja. Beli apartemen satu bedroom. Terpaksa mama menangis. Rumah di mana dia tanam-tanam. Banyak mawar apa. Ditinggal. Bagaimana? Anak memaksa kita berubah itu dengan BPJS. Tidak apa-apa. BPJS ini anugerah dari Tuhan. Melalui pemerintahan ini kita. Ya kan Jokowi ini kan baik. Tapi ada yang sebabnya bukan karena betul-betul pemerintah mau membiayai. Tapi karena anak tidak peduli. Jadi sehingga saya jumpai orang yang keluarga sebetulnya mampu sekali anak-anaknya. Tapi dia itu ngantri untuk dapat giliran untuk itu. Itu sampai beberapa minggu baru dapat ketemu dokternya. Dan ketemu kemudian masuk rumah sakitnya. Satu kamar itu enam orang. Saya nengok itu saya mulai punya pikiran gitu. Oh dia kok di sini ya. Karena saya tahu anaknya kaya sekali. Nah ini pertanyaan aja. Kenapa? What's wrong? Yang wrong dimana? Saya tidak mengatakan BPJS tidak baik. Baik. Cuma ada yang ada sebabnya. Jadi saya perhatikan ya. Anak merasa terpaksa. Kalau harus kirim uang setiap bulan. Terpaksa sekali. Kalau tidak ditagi. Dulu pernah saya kerja di suatu tempat. Itu bendaharanya itu orangnya kurang baik. Sehingga selalu gaji itu ditahan-tahan. Saya kadang-kadang tanggal 5 itu belum dikasih. Sampai beli odol pun saya pinjam. Tembak. Jadi pernah seperti itu. Saya mengerti. Nah ini anak yang terpaksa. Ini kadang-kadang begitu. Kirim papanya, mamanya janjinya 2 juta. Sudah cuma 2 juta tak. Di Jakarta lagi hidupnya. Itu dikirimnya itu nanti tanggal 10. 9. Sampai papanya minta tolong akan. Adiknya apa. Supaya nanyain anaknya. Ya kan. Kapan dikirim? Kapan dikirim? Apalagi kalau kita ini orang-orang tua yang pernah cerai. Ya kan. Dan sekarang ini dalam kondisi hubungan dengan anak dan menantu kurang baik kita sakit-sakitan. Saya tidak tahu lah kondisi dari saudara-saudara itu seperti apa. Dan ini tergantung dari watak dan kepribadian kita masing-masing. Mensikapinya itu bagaimana? Saudara-saudara saya melihat ada banyak orang yang sebetulnya itu tingkah lakunya itu. Ya melalui cerita-cerita seperti buhau dan puthau. Dan saudara-saudara saya dulu ketika kecil itu kan papa saya seringkali cerita-cerita gitu. Waduh cerita-cerita zaman dulu itu. Tapi saya itu belajar banyak. Jadi seorang anak laki-laki yang mamanya itu sudah tua juga. Karena papanya sudah meninggal. Jadi akhirnya yang kerja di sawah itu dia laki-laki, anak laki-laki ini. Cuma anak laki-laki tidak hormat kepada mamanya. Dan selalu bentak-bentak dan selalu itu kasih kata-kata yang tidak enak. Biasanya jam 12 teng itu mamanya selalu bawa rantang itu selalu pergi ke sawah itu memakan siangnya. Pada suatu hari sudah jam 12 lebih 5 menit. Mamanya belum muncul. Waduh anak ini itu dia puthau. Kurang ajar benar. Dia mulai pikir ini perempuan ini nanti aku akan tampar dia, akan tendang dia, akan pukul dia. Memang dia pemalas ini. Jam 12 lebih 5 menit belum muncul. Dalam keadaan marah itu. Kemudian dia duduk di rumputan. Heran. Dia kebetulan lihat ada seekor kambing. Yang anaknya 4 ekor itu ngikutin dia. Ternyata anak itu ketika mau nyusu ke kambing hidupnya itu, semuanya itu kakinya kan begini, berlutut gitu. Tiba-tiba itu dia mulai punya kesadaran. Hati nuraninya itu loh, yang nisipnya itu mulai hidup. Kambing aja kok hormatnya. Minta makan sama mamanya kok sampai berlutut gitu. Dia mulai pikir, waduh aku ini kok gak baik. Nanti kalau mamaku datang, aku nanti apaan, minta maaf. Ketika dia itu, dari jauh lihat mamanya. Langsung dia berdiri. Mama, kaget mamanya. Langsung dia kaget. Wah mati ini. Langsung dia lari itu. Rantangnya dilempar. Dia langsung cing-cing ke truknya. Dia lari. Wah, anak itu panggil. Mama, mama, ayo sini. Aku mau minta maaf. Nggak denger sama mamanya. Lari, cepet-cepet. Tahu-tahu sampai ke pinggir kali. Dia bingung, nyemplung di kali. Ilang. Wah, anak ini panik. Dia masuk kali. Dia rapa-rapa gak ketemu. Akhirnya, cuma dapatkan satu potong kayu. Mama, aku sudah jadi kayu. Lalu, di sembahyang, dikasih. Bapak, Syomai. Putha. Jadi, kadang-kadang menyesalnya itu sudah terlambat. Jadi, saya itu melihat. Kenapa seperti itu? Ya, itu juga oleh karena sebetulnya orang tua kurang bijaksana. Anak itu, itu persi tanaman. Jadi, kalau dirawat dengan baik-baik, sejak keluar tunas itu. Dia itu akan menjadi tanaman yang baik. Tapi, kalau ada kelalean. Ya, itu nanti tanamannya menjadi tidak baik. Begitu juga sikap dari anak. Ya, kan? Seringkali itu akibatnya kita mencumpai anak-anak yang seperti itu. Seseorang barangkali kenal orang namanya Bob Pierce. Itu dari World Vision International. Itu World Vision International itu adalah organisasi Kristen yang melayani pelayanan sosial. Termasuk yang terbaik di dunia. Ya, ketika ada tsunami di Aceh dulu. Itu ada jutaan dolar itu dikirim dari Amerika itu. Tidak melalui Menteri Sosial Indonesia. Seseorang dikirim melalui World Vision International. Cabang di Jakarta itu. Pendirinya itu Bob Pierce. Itu pendeta. Jadi, Pak Tong itu seringkali mengutip Bob Pierce ngomong ini, ngomong ini. Karena orangnya hebat sekali, soalnya. Jadi, Bob Pierce itu. Kalau lagi kotba di Tiongkok dulu. Itu yang menerjemahkan pendiri dari saat itu. Andrew G. Yang terjemahkan. Hebat sekali. Jadi, Bob Pierce itu orang hebat sekali. Tapi, pada suatu hari saya itu membaca tulisan anaknya. Jadi, anak yang kedua itu juga perempuan. Itu namanya Mary Lee Dunker. Nah, dia menulis buku itu Days of Glory and Season of Night. Itu buku itu kecil saja. Mula-mula dia cerita bapaknya itu melayani. Sebagai misioneri. Penginjil ke sana kemari. Bagus sekali, soalnya. Tapi, halaman-halaman ke-15, ke-16 mulai cerita siapa bapaknya ini. Aneh, soalnya. Ternyata Bob Pierce yang pendeta yang hebat itu. Itu kepribadiannya aneh, soalnya. Jadi, pada suatu hari dia di Thailand. Dia besoknya itu mau kembali ke Amerika, soalnya. Kakaknya Mary Lee ini, yang terbesar memang sejak remaja itu depresif. Dia telpon papanya. Dan ngomong apa? Dad, please come home. Ayo cepat pulang. Aku tidak tahan lagi. I just cannot stand it anymore. Mendengar suara anaknya itu bukannya kasihan. Langsung dia marah. Kamu itu terus mengganggu pelayanan daddy ya. Daddy tahu besok akan pergi ke China. You know? Tutup telponnya. Kemudian terpaksa besok dia beli tiket ke China. Hari keempat dia di China, anaknya bunuh diri. Jadi kakak dari Mary Lee ini akhirnya bunuh diri. Dicari apa ketemu. Setelah ketemu pulang gak? Enggak pulang. Dua minggu kemudian baru pulang. Menangis, dua anda menangis. Dia pulang itu bawa taksi. Kemudian ngambil pakaian-pakaian barang-barangnya masukkan di empat koper. Pindah rumah dia. Nyewa apartemen. Kira-kira cuma beberapa puluh blok dari rumahnya. Sejak itu, dia tidak mau tahu istrinya. Kemana-mana dia kotbah itu selalu mengatakan apa? Salib yang terberat. Bagi seorang hambat Tuhan itu adalah keluarga. Yang selalu menghambat. Kalau kita melayani Tuhan. Waduh. Sampai Mary Lee itu dalam buku Days of Glory and Season of Night itu ngomong. Saya itu dari kecil loh. Karena aku tahu Mami. Tidak pernah satu kalipun. Menghalangi kalau Daddy itu mau pergi mengabarkan Injil. Bahkan kami mendoakan. Kenapa dia menjadi begini? Pada suatu hari. Ketika hari anniversary pernikahan. Dari Bob Pierce sama istrinya. Ya kan? Anak-anak kan tahu. Oh next week, minggu berpaham. Mereka ulang tahun pernikahan. Lalu ngapain? Mereka telpon kepada papanya. Pak. Ya Pak Dad. Kalau kita makan malam sama-sama. Boleh. Di mana? Di sini. Tapi dengan satu syarat papanya ngomong. Mamamu tidak boleh datang. Wah. Ya sudah. Ulang tahun pernikahan ngomong begitu. Ya sudah. Tapi diatur. Nanti pada saat makan mamanya muncul. Nah ternyata pada saat mau makan. Istrinya Bob Pierce muncul. Langsung Bob Pierce menyapa pun tidak. Piring itu langsung ditutup sama dia. Dia keluar dari pintu sana. Menyapa pun tidak. Sampai mati tidak pernah ngomong sama istrinya. Sekarang saya mau tanya. Dia orang Kristen tidak? Pasti. Dipakai Tuhan tidak? Luar biasa. Dia kenal firman Tuhan tidak? Wah hebat sekali. Dia pembuat baik-baik tidak? Hebat sekali. Kenapa kayak gini? Ini masalah kepribadian. Pada suatu hari. World Vision International itu meng-hire beberapa orang baru. Amerika itu mencoba untuk membuat inventarisasi daripada World Vision ini. Uang sekian ratus juta atau sekian ratus ribu dolar itu. Itu sebetulnya dipakai untuk apa sih? Kan tanya kepada presidennya. Presiden World Vision kan dia. Ditanya kayak gitu. Bukannya jawab baik. Dia pukul mincak. Kamu menghina saya. Mulai hari ini. I promise. Aku tidak akan mengincak lagi kantor ini. Langsung dikokotin barangnya. Dia pulang. Sampai semua satu kantor itu pergi ke sana minta maaf. Tidak mau dimaafkan. Terpaksa itu beberapa bulan kemudian. World Vision International terpaksa mengangkat orang baru. Pendidikan Munihem menggantikan dia. Sekarang saya mau tahu. Sesuatu yang namanya watak dan kepribadian. Wah. Ini kadang-kadang itu kita ini bermasalah. Meskipun kita melayani. Barangkali aktif di gereja. Itu tidak menjamin bahwa kehidupan saudara itu. Sudah dibereskan oleh Tuhan. Termasuk hari ini. Bagian kedua saya ingin kita itu perhatikan. Masmur 23. Masmur 23 itu masmur yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang membiming aku ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwaku. Yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Atau lembah bayang maut. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Tuhan. Besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Dan engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tapi alaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Seserah ini masmur yang enak sekali dibaca. Oleh karena puisi ini. Susunannya juga sangat menyenangkan sekali. Sehingga selalu seringkali kita membaca bagiannya. Tapi oleh karena seringnya. Kadang-kadang kita ini salah tafsir. Daud itu imannya itu kok bagus sekali ya. Saya seringkali itu terlena. Dan berpikir. Ini masmur ini pengucapan syukur. Daud kepada Tuhan. Gembala yang baik. Tapi ketika baca-baca-baca lagi diulangi. Enggak. Saya menjumpai ini justru suatu. Keluh kesah dari seorang daud. Sehingga masmur ini adalah masmur pengharapan. Dari orang percaya. Yang hidupnya gagal. Jadi saya ingin supaya saudara memahami. Ini yang masmur ini disebutkan sebagai masmur daud. Dia mulai dengan kalimat Tuhan itu gembalaku. Memang zaman itu kehidupannya seperti itu ya. Dan daud sendiri seorang gembala. Dan dia tahu persis gembala itu apa. Gembala mengenal dumba-dumbanya. Gembala membawa akan dumbanya itu ke padang rumput yang hijau. Seorang-seorang kalau pernah ke Israel. Cari padang rumput hijau itu sulit sekali. Ya. Nah ke lembah ke tempat air yang tenang sekali. Nah gembala seperti ini. Sebetulnya apa sih dalam pikiran daud ya. Itu seolah-olah ini daud itu memulai akan masmur ini dengan sesuatu mimpi yang ideal sekali. Tuhan Yehoah yang kusembah. Seharusnya engkau adalah gembalaku. Yang menuntun hidupku. Yang membawa aku ke dalam padang rumput yang hijau. Sehingga aku itu tenang sekali. Kan begitu. Idealku. Oke. Tapi realitanya. Nah ini seolah-olah saya katakan bad ini. Oleh karena apa? Oleh karena kalau saya teliti dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya masmur ini suatu pengharapan di tengah kegagalan daud. Sebagai ayah. Sebagai suami. Dan sebagai orang beriman. Ya. Seolah-olah daud itu satu pribadi yang dengan kepribadian yang jelek. Yang mempunyai extramarital need. Orientasinya itu enggak cukup satu istri. Sehingga dia itu angan-angan perjinan dan sebagainya itu kuat sekali. Nah seolah-olah kalau lihat di Daud 2 Samuel 11. Itu spontan saja daud. Jadi daud itu melihat perempuan gini-gini. Ini saya perhatikan. Cara dia itu memanggil dan melakukan apa yang dia lakukan antara Batsheba. Itu sebetulnya tidak masuk akal. Dan dia melakukannya itu dengan rekayasa. Dan setelah tahu Batsheba itu kemudian hamil. Ya kan? Seserah. Ini dia kemudian membuat rekayasa lagi. Dan rekayasanya itu busuk banget. Dia ingin membunuh suaminya. Caranya bagaimana? Tadinya ingin mengelabui orang dengan cara memanggil suaminya. Nah suaminya itu bukan orang Israel. Dia bangsa head. Dan sebetulnya itu orang kafir, orang kanaan itu. Yang sekarang itu sudah menjadi proselit akibat daripada orang Israel yang seringkali itu. Pemimpin-pemimpinnya akan memperkenalkan Allah yang ajaib. Sehingga ada orang-orang yang seperti itu jadi orang beriman. Dan dia orang seperti itu. Dan dia menjadi orang yang sangat setia kepada Daud. Dan sangat setia kepada Tuhan. Dan dikelabui, disuruh putut datang, lalu dicekokin supaya diminum-minum. Itu pun sepertinya menghindar dia. Yang Uria itu tidak mau. Supaya dalam keadaan mabuk disuruh pulang. Ya pikirannya Daud. Pasti Daud sudah ngomong sama Batsheba. Nanti kalau suamimu pulang dalam keadaan mabuk. Kamu hubungan seks sama dia. Itu loh. Supaya nanti tidak ketahuan. Nah ternyata dia tidak mau pulang. Pikirannya dalam keadaan setengah mabuk pun tetap pikirannya bagus. Masa kan? Tuanku, pemimpin panglima perangku menghadapi bahaya disana. Dan aku bersenang-senang sama istriku. Aduh gak bisa dia. Ini orang hebat sekali. Lalu akhirnya ngapain? Dia buat suatu rekayasa yang wah kecil sekali. Membuat surat gitu ya. Lalu bawa. Ini surat kematiannya. Ngomong kepada Yuwab. Taruh orang ini di tempat pertempuran yang paling sengit. Kemudian tinggalkan dia. Hanya Yuwab yang tahu. Ini panglima perang ini setiap beradaan luar biasa loh. Tapi dia itu sebetulnya itu ingin Daud itu berjalan baik. Nanti kita lihat berkali-kali Yuwab itu mengingatkan Daud seperti apa. Tapi saat itu kan dimedakan perang. Dan dia tidak bisa pulang ke Yerusalem. Dan Yuwab melakukan. Melakukan surat. Dan meninggal itu. Dan begitu saja dia mengambil akan Batsheba sebagai istri. Jadi ini pribadi seperti apa? Di antara kita saja mungkin tidak ada manusia sebejat Daud. Saya kadang-kadang berpikir. Masa sih saya akan melakukan hal seperti Daud? Masa sih? Tapi dia betul-betul seperti itu. Dan dia itu sudah melakukan beberapa bulan itu. Saya tidak tahu. Dia itu selalu sudah tidak merasa bersalah loh. Ketika Nathan datang kepada dia itu. Dia tidak tahu loh. Kalau yang diceritakan itu adalah dia. Jadi berarti saya belajar psikologi. Saya merasa aneh sekali. Ada orang melakukan kejahatan yang mengerikan seperti itu. Dan sekarang tidak ada ujat. Tidak ada angin. Tiba-tiba Nabi Besar itu muncul di istana. Lalu tidak ada alasan. Nabi Besar itu cerita. Tidak ada alasan. Tapi dia seharusnya ngeh. Orang berbuat dosa itu 10 tahun 20 tahun saja masih ingat loh. Ini orang melakukan yang seperti ini. Dan dia mengatakan lebih baik bunuh saja orang. Ya itu orang itu kamu. Baru dia sadar. Jadi kepribadian macam apa? Dan Daud itu pribadi yang pengecut. Pengecut terutama kepada Yuwab. Yang tadi panglima perangnya. Paling takut dia kepada Yuwab. Karena Yuwab itu yang pegang kartu asnya dia. Paling takut dia. Tapi dia benci sekali kepada Yuwab. Nah alasan kebenciannya. Sebetulnya harga diri saja. Harga diri oleh karena dia sudah menerima. Bekas panglima perang dari Saul. Yang kemudian sama Yuwab itu ditusuk mati. Dan kemudian dia hargi dirinya tercelah. Sejak itu dia dendam sekali dengan Yuwab. Akibatnya dia pengecut dan pendendam. Ngapain? Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak berani melampiaskan itu. Sekarang kemarahannya bukan kepada Yuwab saja. Dia dendam kepada beberapa orang. Termasuk orangnya Saul. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Kemudian bertemu orang di tengah jalan namanya Simei. Simei itu orangnya Saul. Simei itu berani sekali. Dia mengambil batu. Daud itu ditipukin. Sambil dikutukin. Waduh. Saat itu panglima perang. Yaitu Yuwab dan yang lain. Itu kemudian mengatakan. Biar aku cincang itu anjing itu. Tapi Daud mengatakan. Jangan. Siapa tahu. Tuhan menitipkan suaranya melalui orang itu. Itu kan baik sekali. Seolah-olah bijaksana banget. Saat itu top. Seolah-olah sebelum dia turun batang. Ya kan Salomo akan ditapiskan menjadi raja. Daud ngomong apa sama Salomo? Salomo kamu harus berjanji ya. Beberapa hal. Yang pertama. Jangan lupa orang ini. Sebutkan beberapa nama. Yuwab. Simei. Jangan sampai orang tua-tua ini. Masuk lubang kubur tanpa berlumuran darah. Ini dari orang Daud. Mau mati aja dia masih seperti itu. Jadi orang pengecut dan pendendam. Bayangkan Daud itu adalah pribadi yang fokus orientasi hidupnya. Selalu padahal diri sendiri. Egois banget. Sampai Yuwab mengingatkan dia. Di dalam 2 Samuel fasal 24. Masakan rakyatmu dan tentaramu itu kurang banyak. Sampai engkau itu mau menghitung. Menghitung tujuannya apa? Supaya dia bangga. Waduh aku punya sekian ratus ribu tentara. Ya kan Bapak. Yuwab itu sambil ngomong. Apa kurangnya sih? Kenapa kamu minta itu? Tetap dipaksakan. Dia di dalam pernikahannya dengan istri yang pertama. Istri pertama itu hadiah dari kemenangannya atas Goliath. Ya kan? Jadi Saul itu menghadiahkan Mikal. Tapi dengan syarat. Tadinya Saul itu menipu dulu. Ya kan kakaknya Pak Gidwal. Akhirnya Mikal. Tapi dengan syarat. Yaitu syaratnya. Sebetulnya Daud itu mau seharusnya dinikahkan dengan kakaknya. Tetapi yang cinta kepada Daud itu Mikal. Sebetulnya Daud itu seharusnya dengan kakaknya. Daud belum pernah kenal dengan Mikal. Tapi Mikal cinta Daud. Dan kemudian Saul mengerti. Saya akan memberikan anakku yang kedua yang namanya Mikal ini. Karena ini anak troublemaker. Jadi Mikal ini anak Daud yang selalu buat masalah. Lalu Saul kan ngomong. Saya akan berikan Mikal sama dia. Supaya menjadi jerat seumur hidupnya bagi Daud. Tapi Daud terima ini sebagai sesuatu harga diri. Nah dia harus bunuh sekian ratus orang Filistin dan sebagainya. Dan kulit katanya itu dipotong, dikasihkan dan sebagainya. Itu aneh sekali. Dan akhirnya menikah dengan Mikal. Tapi Saul ini sama liciknya dengan Daud. Ya pada saat Daud itu dikejar-kejar. Saul sengaja mengambil Mikal. Istri Daud dinikahkan dengan prajurit yang rendahan. Namanya Palkiel. Supaya menghina Daud. Mempermalukan Daud. Tapi rupanya Mikal ini bertemu dengan Palkiel itu betul-betul saling mencintai. Jadi ini aneh. Ketika akhirnya Daud naik tata. Kemudian itu menyuruh orang menjemput Mikal. Karena Mikal itu istrinya. Meskipun sudah jadi istrinya orang lain. Nah maka disebutkan. Maka Palkiel itu mengikuti Mikal itu. Sambil menangis sepanjang jalan. Sampai Yoham ngomong pada dia. Ayo pulang sana. Sudah jangan ikut lagi. Jadi Mikal itu rupanya justru sangat akrab sekali dengan suaminya. Tapi tetap dicerai. Dan Mikal tidak pernah baik sama Daud. Terus menghina Daud. Dan Daud itu memakai ini sebagai alat hanya untuk menyatukan Israel. Israel itu yang paling sulit disatukan adalah suku Benyamin. Nah suku Benyamin ini sukunya Saul. Nah begitu Mikal itu diambil lagi jadi istrinya. Nanti suku itu akan mengikut dia lagi. Nah begitulah ceritanya. Jadi Daud ini orang kayak gini. Jadi seolah-olah ini seperti laki-laki yang di dalam salah satu buku yang dituliskan oleh Tom Eisenman. Itu on Tom Eisenman itu menulis buku judulnya adalah Temptation Man Face. Jadi orang laki-laki hadapi pencobaan macam apa. Temptation. Itu sebetulnya ada banyak Temptation. Tapi Daud itu ya seperti itu. Rata-rata saudara-saudara dan saya sebagai laki-laki yang laki-laki yang perempuan lain. Itu adalah orang-orang yang pasti menghadapi hal yang mirip. Yang pertama, hampir semua laki-laki itu selalu menginvest hal yang terbaik, energi yang terbaik, pikiran yang terbaik, waktu yang terbaik hanya untuk tempat kerja. Kata Temptation Man. Bukan untuk keluarga. Jadi semua laki-laki itu selalu menginvestasikan energinya paling baik, pikiran yang terbaik, kreativitas yang terbaik, waktu yang terbaik. Hanya untuk mengembangkan tempat kerjanya. Yang kedua, itu juga Daud punya kemiripan-kemiripan seperti ini. Sebetulnya, gak pernah ada satu tanda pun. Daud itu adalah family man. Family man-nya adalah laki-laki yang kebahagiaannya itu untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak. Yang kedua, Tom Aston Man itu ngomong seperti ini. Hampir semua laki-laki, itu meskipun usianya itu sudah bertambah semakin tua. Tapi selalu merasa dirinya itu masih bisa memikat gadis 17-18 tahun. Hati-hati saudara-saudara. Laki-laki itu aneh saudara-saudara. Laki-laki itu jiwanya poligamus. Sebetulnya itu gak cukup satu istri. Nah, itu tuh diingatkan oleh Tom Aston Man. Yuk, mesti hati-hati. Sehingga banyak laki-laki di tempat kerja, bahkan di tempat aktif di gereja. Di paduan suara, di apa. Itu kalau dengan wanita yang dia itu tertarik. Laki-laki itu selalu melepaskan akan pandangan mata flertik. Iya, saudara-saudara. Caranya ngomong. Apalagi kalau yang lebih muda-muda. Usianya baru 40 tahun. Ya kan? Hampir 50 tahun seperti Pak Petrus ini. Itu sebetulnya itu kalau di tempat kerja, itu selalu kan. Kalau siang hari cari lunch, selalu pergi ke food court. Ya kan? Lalu nanti langganan itu dengan teman wanita, ya itu-itu. Tujuannya apa? Exercise bachelor soul-nya. Jadi, seolah-olah melatih, membiasakan, menghidupkan jiwa bujangannya. Nah, dengan ngapain? Guyonan, gitu ya. Kadang-kadang itu mengatakan hal yang personal sekali. Waduh, istri saya kok enggak pernah ya pakai lipstick sebagus kamu? Nah, beli di mana sih? Ya kan? Atau mengatakan bau, perfume, kok enak sekali ya? Istri kok enggak tahu ya? Beli di mana sih? Nah. Rambutmu, apamu, berani. Laki-laki yang sudah mulai berani personal. You mesti hati-hati. Oleh karena ini Tom Esselman mengatakan hasil dari research. Rata-rata laki-laki itu flirting, sukanya. Nah, memainkan role seperti hal-hal seperti itu. Yang ketiga, Tom Esselman mengatakan, Nah, ini Daud kan begitu. Begitu lihat siapa? Ambil. Lihat siapa? Ambil. Begitu aja. Kenapa? Dia merasa raja. Dia merasa berhak. Gitu. Berbayang sekali. Setelah-setelah yang ketiga, Tom Esselman itu ngomong kalimat seperti ini. Banyak laki-laki, Itu selalu menilai spirituality, Hal rohani itu remeh. Nah, sudah perhatikan. Orang laki-laki barangkali merasa bangga gitu ya. Kalau membawa akan anaknya, untuk ketemu dengan pemain sepak bola, dengan apa, pemain baseball. Saya ketemu orang-orang dekat saya yang seperti itu. Tapi, coba tanya, pernah kamu mengajak anakmu membaca Alkitab? Ya, menjelaskan firman Tuhan kepada anakmu. Wah, 90% laki-laki tidak pernah tahu. Tidak pernah bisa. Itu membaca Alkitab itu tidak lakukan. Apalagi menjadi imam dalam rumah tangganya. Padahal kita mengatakan, Laki-laki harus menjadi imam. Dia yang mengerti firman Tuhan. Bahkan dalam ulangan fasal 6 disebutkan, Dia harus mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, sepenuh akal budinya. Baru, ajarkanlah. Dengarkanlah, Syema. Dengarkanlah. Kamu didiklah anakmu. Sesuai dengan firman Tuhan. Tapi, coba kita cek. Dalam rumah tangga, siapa yang mau mimpin saat terdua? Pasti ibu-ibu. Bapak-bapak sedikit sekali. Kecuali bapak-bapak istimewa. Ya, seperti Pak Petrus gitu. Mungkin dia yang mimpin. Iya. Tapi kalau yang lain, kalau bukan pendeta. Biasanya ibu-ibu. Laki-laki itu menganggap remeh hal roh ini. Yuk, mesti hati-hati di sini. Oh, ini Tom Esom ngomong begitu banyak. Saya harap itu membaca sendirilah bukunya. Supaya mengerti kelemahan kita itu ada di mana. Sosera yang keempat. Dauti itu pribadi dengan spiritual sensitivity yang bagus. Iya kan? Tapi seringkali darah dagingnya itu membutakan mata rohaninya. Jadi Dauti itu kepekaan rohaninya bagus. Iya kan? Misalnya aja cerita di satu tawari fasal yang ke-17. Ketika Tuhan itu menjanjikan. Dia akan memberkati dia. Dan anaknya nanti akan membangun baik Allah. Waduh, kata-kata Dauti indah sekali. Satu tawari fasal 17, ayat 16, ayat 27. Di dalam satu tawari fasal 11, ayat 19. Ketika dia itu dikerja-kerja Saul. Itu di Gua Adulam ini. Kemudian dalam keadaan capek. Itu dia mengatakan, dua langkah enaknya. Kalau aku bisa minum air dari sumur Bethlehem. Itu tahu apa yang dia lakukan. Ada tiga serdadunya itu mendengar. Lalu mereka ngapain? Mereka nekat masuk ke daerah Pilistin. Yang memang sudah menguasai daerah itu. Malam hari dengan membawa satu pundi-pundi. Apa itu? Guci-guci gitu ya. Tempat air. Itu hanya ngapain? Mencuri mengambil air dari Bethlehem. Lalu dibawa akhirnya kasihkan Daut. Saking cinta dan hormannya sama Daut. Tapi Daut itu pekaskan. Masakan? Aku itu mau minum darah daripada orang-orang itu. Lalu air itu dia tuangkan ke tanah untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini orang, wah itu pekaskan sekali. Kalau saya membaca Masmur 131. Itu Daut itu, Masmur itu cuma ada 4-5 ayatnya. Bagus sekali, seorang-seorang. Dia mengatakan, Tuhan aku tidak mau tinggi hati. Aku tidak mau berpikir yang ajaib-ajaib lah. Aku tidak mau menjadi orang yang sombong. Aku hanya ingin Tuhan. Untuk duduk seperti seorang anak yang baru disapih. Yang lepas air susu ibunya. Yang berbaring dekat ibunya. Luar biasa ya. Jadi dia itu sangat mengerti sekali apa itu artinya rohani itu. Jadi aku di hadapan Tuhan itu. Aku tidak mau menunjukkan diriku itu punya kelebihan apa-apa. Aku ingin seperti anak yang disapih. Yang antara takut. Harus berpergangan akan rok tanah baju dari mamaku ini. Oleh karena anak yang baru disapih air susu dari ibunya. Seringkali itu seperti itu. Dan dalam keadaan gelisah. Dia mencari rasa amannya itu dekat. Nempel-nempel sama mamanya. Nah itulah yang dia mau. Dekat dengan Tuhan. Nah. Tapi dia adalah orang yang sebetulnya seringkali dibutakan oleh natur dosanya. Sehingga tadi saya ceritakan setelah perjinahan itu seperti apa. Dia itu adalah manusia yang blind. Jadi sekarang kita lihat ya. Masmur 23. Tahap yang pertama dulu. Sosoran kalau sampai Daud mengatakan Tuhan itu gembalaku. Apa sih artinya? God is my shepherd. Apa itu? Nah shepherd itu gembala. Itu biasanya mengembalakan itu artinya apa? Lead. Membawa aku. Membimbing aku. Sekarang pertanyaannya dia lead kemana? Bagaimana Allah itu lead? Bagaimana Allah itu membimbing? Sosoran ternyata. Sosoran kalau kita itu pikir dia sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita heran. Kenapa Tuhan kadang-kadang membimbing kita? Tidak selalu ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Bahkan di dalam doa Bapak kami. Itu Yesus mengingatkan kepada kita. Itu Yesus mengingatkan kepada kita. Kalau kamu berdoa katakanlah. Bapak kami yang disoga. Di permuliakanlah nama muda dan sebagainya. Lalu kalimat ini muncul. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lead us not into temptation. Kenapa Yesus mengatakan itu? Jadi minta doa, dalam doa. Saudara mesti tiap hari ngomong. Bapak di surga. Jangan bawa kami. Engkau gembala yang baik. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Loh, masa sih Bapak bawa ke dalam pencobaan? Yakubus kan mengatakan. Pencobaan itu tidak pernah dari Bapak. Dari awak. Yakubus satu mengatakan. Pencobaan bukan dari awak. Tapi. Ada ayat-ayat yang begitu. Ayat, ayub. Disebutkan. Di surga. Seolah-olah begitu ya. Di tata Tuhan. Tuhan itu kadang-kadang buka pintu. Menterima setan. Kan aras sekali. Lalu setan itu ngomong. Habis. Ayub itu imannya kuat. Oleh karena kamu melindungi terus. Oleh karena kamu menyayangi dia. Coba kamu lepas tangan. Lalu Allah mengatakan. Silahkan kamu mencobai ayub. Asal jangan ambil jiwanya. Loh. Kok aneh ya? Jangan sentuh jiwanya. Berarti Tuhan itu mengizinkan pencobaan. Lalu dalam lukas fasal 22. Ketika Tuhan mau disengsarakan. Yesus itu ngomong kepada Petrus itu kalimat seperti ini. Simon Petrus. Iblis. Sangat sekali. Ingin. Menampi kamu seperti gadu. Berarti. Iblis itu minta kepadaku. Dengan kata lain. Aku izinkan. Jadi. Nanti kalau kamu jatuh. Dan kamu bangkit lagi. Kamu kuatlah. Kuatkan saudara-saudara. Tapi persoalannya. Kenapa Tuhan mengizinkan. Nah ini. Kita perlu waspadai. Makanya pada saat kita bicara. Tuhan gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu apa? Masmur pengharapan. Aku berharap. Engkau membawa aku ke padang rumput yang hijau. Ke air yang tenang. Tuhan jangan bawa aku ke. Pada pencobaan. Nah. Kita perlu waspadai disini. Oleh karena realita ini. Kadang-kadang terjadi. Meskipun kita tahu. Tuhan itu bukan. Seperti tadi saya katakan. Bukan penyebab yang pertama. Tetapi hidup ini. Kadang-kadang sudah rusak. Tidak karu-karuan. Oleh karena tingkah laku. Kita sendiri. Gitu. Ada yang sudah berjina. Ini sudah sulit sekali. Bagaimana? Hubungan dengan istri. Dengan anak. Sudah rusak. Lalu bagaimana? Begitu loh. Nah ini menjadi masalah. Hidup yang sudah semrawut ini. Kadang-kadang di tengah-tengahnya. Tuhan ingin memberikan kemenangan. Melalui. Kemenangan atas pencobaan. Hati-hati disini. Sehingga kita perlu sekali minta kepada Tuhan. Tuhan tolong. Supaya jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Itu mesti sadar. Jadi ada. Saya kasih contoh sederhana aja. Cara Tuhan menolong. Itu jikalau saudara minta. Misalnya ada orang. Yang sudah beristri. Punya anak-anak. Tapi kebetulan. Dia dapat. WA. Ya kan. Kelompok. Teman SMA. Dulu mau reuni. Bulan depan mau reuni. Waduh. Dia senang sekali. Terbayang pikirannya apa? Saya akan ketemu bekas pacar saya. Jadi pacarku sudah punya suami. Punya anak. Tapi. Aku tahu. Kalau ketemu itu nanti aku akan bagaimana. Ya kan. Boleh karena ketemu gak ada suaminya. Aku juga gak ada istriku. Nah sudah mulai begitu. Tapi. Kemudian dia ingat. Doa bapak kami. Tuhan jangan bawa kami dalam pencobaan. Sambil ingat. Tuhan melakukan sesuatu enggak? Melakukan pasti. Begitu you berani menyebutkan. Tuhan. Jangan bawa kau dalam pencobaan. Saudara meskipun sudah beli tiket. Akan pergi reuni. Sehari sebelumnya saudara itu mencret. Enggak jadi pergi. Udah. Tuhan itu caranya aneh. Saudara. Cuma minta tok. You mau minta enggak? Saudara. Dan saya kenal kelemahan kita. Dan Tuhan tahu. Yuk ketemu nanti. Bukan cuma ini dan itu. Bukan cuma. Haha. Hihihi. Saudara pasti mulai macam-macam ini. Nanti punya rencana ini. Tuhan tahu. Jangan bawa aku dalam pencobaan. Nah inilah. Sehingga pada saat kita itu melihat masmur ini. Itu kata dari. Lead us not into temptation. Itu sebetulnya itu pengharapan. Daripada doubt. Ya. Oleh karena apa? Oleh karena hidup ini. Sebetulnya bukan hanya. Kebenaran-kebenaran Tuhan. Di surga. Di kairosin. Tapi kita hidup di dalam kronos. Jadi realitas hidup yang sudah berlepotan. Dengan macam-macam dosa. Dan Tuhan itu mau melakukan intervensi. Jangan sampai. Kita itu jatuh di dalam pencobaan. Daud tahu. Tapi realitanya bagaimana? Sekarang tahap yang kedua. Saudara realitanya. Daud itu jatuh terus dalam pencobaan. Sehingga saudara kalau seorang itu mau melihat kehidupan Daud. Dia itu akan tahu. Kita akan tahu. Bahwa Daud realitanya itu bukan seorang suami yang baik. Bukan ayah yang baik. Mana ada keluarga seperti aku ini. Sampai anakku menyetubui memperkosa adiknya. Sampai anakku sendiri sekarang yang mau bunuh aku. Mana ada keluarga kayak gini. Keluarga yang brengsek. Keluarga yang hancur. Berantakan. Ini Daud. Dan sekarang ini dia kemudian mengatakan. Meskipun aku berjalan di lembah bayang-bayang mau. Tapi tongkatmu Tuhan. Gadamu masih mengikuti aku. Apa ini? Ini tahap kedua. Jadi dia masih mendengar. Tuhan ternyata tidak membuang dia. Keluarga ku sudah rusak karena perbuatanku yang tidak baik. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia. Seserah ada seorang penginjil yang namanya Corrie Ten Boom. Corrie Ten Boom itu orang Belanda. Pada zaman Hitler itu. Dia menyembunyikan keluarganya. Menyembunyikan banyak orang Yahudi. Akhirnya seluruh keluarga itu ditangkap. Termasuk dia dan kakaknya Betsy itu. Waduh diperlakukan tadi perkosa. Tidak pernah ngaku dia. Tapi diperlakukan sangat buruk dan memalukan. Akhirnya kakaknya Betsy meninggal dunia. Nah Corrie Ten Boom itu meninggal baru-baru saja. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak meninggal di penjara. Saya pernah lihat dia ketika saya masih tinggal dengan dosen saya di kebayoran baru. Di keluarga Heskin itu ada satu ruangan. Kadang-kadang ada tamu misioneri itu disewakan. Nah saya lihat dia. Tapi saya masih kecil. Masih mahasiswa. Dan saya tidak punya pengetahuan mengenai siapa Corrie Ten Boom. Tapi saya membaca salah satu bukunya. Dia menarik sekali. Penginjil tua ini. Jadi dia cerita bahwa di Belanda itu ada musim salju. Kadang-kadang kan musim salju itu dingin, beku luar biasa. Berapa derajat di bawah siro gitu ya. Waduh jam 6 sore aja sebelum jam 7. Semua jalan sudah sepi, sudah gelap, sudah tidak ada orang lewat. Ternyata hampir jam 8 malam itu ada orang ketuk pintu. Keluarga yang sudah dengan anaknya dan istri di rumah hangat ini. Kemudian pikir siapa ya ketuk pintu ini. Kemudian akhirnya ditanya siapa. Lalu orang itu mengatakan aku ini. Aku tidak kenal kamu. Ya memang. Aku ketinggalan kereta api. Tidak tahu mau nginep di mana. Apa boleh malam ini aku nginep di rumahmu. Akhirnya rundingan. Kasian lah. Suami istri mengatakan. Ya boleh. Kami kan tidak punya kamar yang lain. Adanya itu basement. Kamar di bawah itu. Tapi itu gudang. Mau enggak? Ya sudah. Mau. Hangat ya? Ya sudah. Akhirnya dia mau. Malam hari ketika suami istri dan anak ini mau tidur gitu. Wah heran. Dia dengar suara orang main gitar. Wah heran ya. Lalu dia pikir. Aku punya gitar. Tapi gitar di bobrok. Yang sudah ada di hudang itu. Lalu sama istrinya sama anaknya. Dia lihat ke bawah. Lalu turun. Loh. Orang ini itu lagi. Gitarnya padahal sudah playok. Begitu. Senarnya tinggal dua. Sama dia itu tetap di petuli. Di setel. Di stem. Begitu. Dia bisa mainin. Lalu. Tuhan ini ngomong sama dia. Kok yuk bisa main gitar yang sudah bobrok begini. Gitu. Tapi saya ini tukang membuat gitar. Dia mengatakan. Jadi gitar macam apa aja. Saya masih bisa mainin. Dengan satu senar aja bisa. Dia bilang. Apalagi ini masih dua. Baru kau ritenpun. Itu ngomong kali mas. Kita itu kadang-kadang itu. Sulit sekali untuk memaafkan. Dan menerima diri kita sendiri yang sudah rusak. Memaafkan kesalahan kita sendiri yang kadang-kadang. Waduh. Sangat memalukan sekali. Sampai kita menutup pintu. Terhadap uluran tangan Tuhan. Sang pencipta. Dia itu mencipta. Tidak ada yang mustahil. Jadi meskipun kita seperti gitar yang sudah bobrok itu ya. Tapi yang di tangan dia. Dia bisa mainkan. Nah inilah yang sebetulnya Daud itu mau katakan. Meskipun aku itu berjalan di lembah bayang-bayang. Tapi engkau masih mengikuti aku. Makanya dia mengatakan dengan kalimat seperti ini. Anoint me. Tuhan. Urapi aku. Masa hidupku aku enggak tahu berapa tahun lagi. Dan aku sudah keliru banyak. Seperti fast itu aku pernah jatuh ke tanah dan pecah berantakan. Tapi Tuhan engkau mengikuti aku. Urapi aku. Beri kepada aku kesempatan lagi. Untuk aku ini bisa memuliakan engkau. Supaya kebajikan dan kemurahan itu. Mengikuti aku seumur hidupku. Dan ini kata-kata Daud. Sebenarnya Daud itu bukan orang baik. Dia orang pecah. Tetapi kesalahannya. Wataknya. Kepribadiannya. Saya tidak menyangka. Di antara sebenarnya pasti ada. Entah suami atau istri yang pernah berjinah. Pernah barangkali punya anak dengan orang lain. Barangkali historinya ada karuan. Barangkali pernah cerai. Sudah cerai. Kita itu semuanya orang berdosa. Tapi kalau kita itu sekarang diberi kesempatan. Untuk adakan kebaktian seperti ini. Untuk apa? Karena kita mendengar. Bunyi suara tongkat Tuhan. Yang tetap mengikuti kita. Jadi mari kita ngomong. Tuhan urapi aku. Entah berapa lama. 10 tahun? 20 tahun? Atau 15 tahun? Atau 5 tahun? Pakai aku. Jadikan aku berkat. Biarlah kemurahanmu dan kebaikannya. Mengikuti aku. Seumur hidup. Jadi kita itu hidup di dalam waktu yang masih tersedia. Dan saya harap itu. Ini adalah waktu anugerah. Jangan membiarkan kesalahan dan kegagalan dan dosa kita itu. Itu melumpuhkan kita. Dan membuat kita itu menjadi pribadi yang mandek. Makanya kita perlu di dalam diskusi. Meskipunnya tadi saya pikir begitu. Kenali diri sendiri. Setiap individu itu adalah arkitek. Kita adalah arkitek dalam kehidupan kita sendiri. Kehidupan seperti apa yang akan kita hidupi pada masa tua kita. Masa yang sama. Dengan hari-hari yang lalu. Kalau datang kebaktian ini berakhir dengan saudara pulang masih di dalam cara hidup. Sistem hidup yang sama. Berarti tawaran Tuhan hari ini itu saudara tolak. Soal mesti mengatakan. Ya. Aku pulang dari tempat ini. Aku akan dipakai Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi suamiku, bagi istriku, bagi anakku, bagi menantuku. Sepanjang umur hidup. Yang masih sisa. Yang Tuhan itu masih sediakan bagi. Nah menurut Anda. Apa peran iman. Di tengah kondisi dimana kita memang pribadi yang pernah bermasalah. Pada masa muda kita. Dimana perannya. Iman itu selalu memberikan sesuatu yang possible bahkan di tengah impossibility. Tidak ada hal yang impossible di mata Tuhan. Oleh karena iman membuat kehadiran Tuhan itu nyata. Bersama dengan Tuhan apa yang impossible? Tidak ada. Selalu mengatakan sekarang mungkin saudara tidak akur dengan menantu. Ngebayang pun tidak bisa. Bagaimana aku mulai ngomong sama dia. Itu pasti bisa. Berikan Tuhan yang memungkinkan. Ada yang tidak akur dengan anak-anak. Kadang-kadang kita sudah kehabisan cara. Tapi Tuhan pasti akan memberikan lagi kesempatan yang beda. Jadi mari kita itu menghampiri Tuhan dengan suatu sikap iman yang baru. Supaya pertemuan kita pada siang hari ini tidak sia-sia. Kira Tuhan memberkati saudara-saudara. Siapa yang akan mengajukan pertanyaan? Silahkan. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Tuhan. Saya terharu dengan apa yang dikatakan Pak Yacutari terakhir. Bahwa jangan biarkan kegagalan dan dosa menemukan diri kita di sisa waktu yang ada. Bapak-Ibu sekalian, apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa menuliskan di kertas, Pak Nitya menyediakan. Ada dua pertanyaan yang sudah diajukan tadi yang belum selesai kita bahas. Dan tampaknya ini sangat, sangat relate dengan apa yang barusan dijelaskan di sesi kedua. Saya mungkin bacakan, Pak Yaakob. Yang pertama, ada keluarga yang kelihatan hidupnya rukun, tapi suaminya selalu selingkuh pada wanita lain. Istrinya tahu, tapi masa bodoh. Karena istrinya dididik oleh mama dan istrinya, bahwa harus taat pada suaminya. Meskipun willnya itu masih ada dan terus masih membangun hubungan dengan suami ini. bagaimana seharusnya wanita ini bersikap. Saudara-saudara tadi saya sebetulnya ingin sekali menekankan dan saya tekankan terus-menerus. Sebenarnya ada area-area di dalam hidup ini yang kita sebagai manusia itu sudah tidak mempunyai lagi akal dan kekuatan, kemampuan untuk mengubahnya. Kita hanya diajar untuk menerima. Tapi persoalannya, di tengah area-area di mana kita memang tidak mampu mengubahnya, justru di sanalah iman itu seharusnya itu berperan. Saudara-saudara harus libatkan Tuhan. Siapa yang bisa mengubah hati manusia? Tidak ada. Memang perjinahan bagi suami itu efeknya bagi istri itu waduh. Nanti lain lagi sifatnya kalau perjinah dari istri. Tapi saya sebutkan tadi. Kalau suami berjinah itu istri yang pertama itu. Itu akan melewati suatu fase-fase. Aneh sekali. Fase pertama itu dia selalu akan mengatakan kepada dirinya sendiri, berita itu bohong. Aku tidak percaya. Lalu fase berikutnya, setelah ternyata ada orang yang lebih bisa meyakinkan. Betul suamimu begini. Anehnya, istri itu kemudian bergerak menjadi marah, tidak terkontrol, lalu ngapain? Dia kemudian salah langkah, salah omong. Itu sampai cerita kepada papanya, mamanya, kepada cicitnya, kepada adiknya, kepada teman-teman di gereja. Padahal semakin cerita, semakin suami itu sulit sekali untuk bisa kembali dan mencintai istrinya. Lalu di tengah paniknya itu, banyak wanita itu kemudian melangkahnya keliru lagi. Dia ingin melabrak ketemu wanita yang dijinai oleh suaminya. Ingin tahu, siapa wanita ini kok menarik suaminya? Nah ini sesuatu perbuatan yang bodoh sekali. Oleh karena satu kali dia ketemu dengan wanita yang tidak baik itu, dia menempatkan diri di posisi seperti itu. Dan plus sekarang itu ada comparison. Seolah-olah tanda betik. Wanita itu, meskipun bukan istrinya, kadang-kadang sampai berani ngomong. Suamimu itu, bosan sama kamu. Nah suamimu itu, merasa kamu tidak bisa melayani dia. Suamimu itu, mengatakan, aku lebih cantik dari kamu. Dia ngacana, betul, kalah cantik. Yuk bodoh sekali. Jadi jangan membuat diri kesan. Nah lebih lagi, banyak istri yang suaminya seperti itu. Kemudian ngapain? Sampai suatu posisi tawar-menawar. Jadi sampai kemudian dia itu kemudian bargaining sama suaminya. Kalau kamu itu mau tinggalkan perempuan itu. Saya akan gini, gitu, gila, gini. Tapi, oleh karena dia tidak berhasil, tawar-menawarnya sampai ngomong apa? Kamu boleh terus, tapi jangan ceraikan saya. Jadi, jadi seorang cera, ini itu kondisi yang dilematik. Yang justru, sudah tidak salah, yang dia memikul beban lebih hebat dari suaminya. Nanti dalam posisi seperti ini, suaminya itu berani menginjak kepalanya dia. Oleh karena apa? Tahu bahwa perempuan ini sekarang bagging, mengemis cinta, mengemis belas kasihan. Waduh, kasihan sekali. Banyak wanita itu posisinya itu seperti ini. Jadi, saya ingatkan, kalau seorang menghadapi hal yang tidak mampu, seorang mesti tahu, itu waktunya. Yuk, betul-betul melibatkan Tuhan. Lebih baik, diem, diem sudah. dengan satu prinsip seperti ini. Siapa sebetulnya laki-laki yang menjadi suamiku ini? Kok dia menentukan nasib hidupku? Seolah-olah mati hidupku, kebahagiaan dan tidak kebahagiaan, tergantung orang ini. Siapa dia? Tuhan yang menentukan hidup, bukan dia. Nah, sikap itu mesti diambil. Sehingga saudara itu bisa mengembangkan dignity. Dignity itu harga diri, sebagai wanita. Yuk bangun. Tapi diem. Wanita yang menggantungkan diri pada Tuhan. Nanti lihat cara Tuhan kerja.